Moderator berhak menentikan jalannya webinar jika dirasa perlu terkait pelanggaran tata cahara yang sudah dibacakan. Oke dokter, tema webinar saat ini adalah A Day of Perfect Fire, Chosing the Right Sementasi System for All Ceramic Restorasi. Bagaimana kita memilih sementasi yang baik dan benar buat kasih sementasi all ceramic, kron maupun veneer. Bagaimana kita? Saya akan membacakan CV dari Dr. Bambang Agustonok MKS SPPros. Dr. Bambang Agustonok MKS SPPros, pendidikan dokter gigi, lulusan FKG Universitas Air Langga, pendidikan master kesehatan gigi, lulusan FKG Universitas Air Langga, pendidikan spesialis prosedontik, lulusan FKG, Universitas Air Langga. Beliau adalah staff di Dental Technical Program, staff di Departemen of Prosedontik FKG Air Langga, director of Surabaya ITI Study Club. Baiklah untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Gigi Bambang Agustonok SPPros untuk memberikan makalahnya. Silahkan Dr. Bambang untuk memberikan makalahnya. Terima kasih, Andreas. Iya, Adap. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih khususnya ke M3i yang mempercayakan kepada saya untuk memberi waktu untuk sharing mengenai satu materi yang cukup menarik, yaitu mengenai sementasi all ceramic. Saya akan membawa materi ini dengan nanti akan ada beberapa video, cuma video ini nanti mungkin akan saya switch dari powerpoint saya atau keynote saya ke video, karena saya mencoba untuk tidak terlalu waktu terbuang untuk melihat video. Jadi videonya ada sebagian yang nanti akan saya skip. Oke, selamat sore kepada para sejawat sekalian yang ada di seluruh Indonesia yang pada malam hari ini mengikuti acara Open House oleh M3i dan khususnya saya berbangga diberi kesempatan untuk berbagi atau sharing mengenai pengalaman atau mengenai pengetahuan mengenai sementasi. Saya minta mungkin dari pihak M3i, kalau misalnya ada sesuatu kesulitan atau suara saya tidak kedengaran, saya tolong diingatkan. Mengingat beberapa waktu akhir ini, kadang-kadang sambungan internetnya agak terganggu ya. Di tempat saya maupun di, kalau kita lagi rapat, saya tolong diingatkan supaya tidak terlalu apa namanya, bahasa Jawanya kebablasan sampai kemana-mana tetapi pesertanya tidak kedengeran. Oke, terima kasih Andriah. Jadi izin saya untuk share screen dulu. Dulu Oke, bisa kiri ya? Bisa dok, bisa. Oke, materi yang saya bawa pada malam hari ini adalah bagaimana kita mendapatkan atau kita memilih pasangan yang ideal untuk restorasi kita, terutama restorasi yang kita bahas mengenai ceramik restorasi. Oke, karena saya terpacu untuk membawa materi ini karena ada juga beberapa lab yang ada di sekitar saya, juga memberi info. Tolong kalau masih ceramah mungkin kita beri sesuatu yang ini sebenarnya simple, tidak terlalu berat, tetapi ini sangat-sangat mempengaruhi atau sangat-sangat berguna untuk para sejawat. Oke, saya pun bukan seorang yang perfect dokter, yang tidak ada kegagalannya. Iya, jadi kita sama-sama belajar. Mungkin nanti dari para sejawat yang punya suatu tip atau trik yang mau di-sharing kepada saya, welcome, kita sama-sama untuk apa namanya, belajar, tetap belajar. Meskipun maaf usia saya, saya nyaris masih 50, masih belum 60, masih dapat jatah untuk sesi pertama vaksin, tetapi tetap kita harus belajar sampai kita selesai nanti praktek, jadi kalau kita sudah pensiun. Ya, oke, materinya mengenai choosing the right cementization system for the all ceramic restoration. Oke. Oke. Sebentar ya, maaf. Ini. Saya minta izin karena, sebentar. Oke. Oke. Kalau kita mendapat suatu materi, kita mendapat pasien dengan suatu keluhan dengan estetik atau adanya kondisi yang tidak ideal di mulut penderita, kemudian kita akan melakukan sesuatu. Suaranya terputus-putus dan hilang. Iya, itu masih termut, dok. Di sini kelihatan, tidak terdengar suara dokter. Suara ada, kecil, dan tidak, tapi gambar hilang. Di sini sih. Oke, dokter Bambang sudah terbuka. Sekarang bisa dengar? Bisa-bisa, dok. Sudah bisa sharing? Maaf belum ya? Iya, dok. Terputus lagi soalnya. Maaf. Ini terlalu sesekar lagi. Oke. Saya mau ulangi lagi saja. Oke, bisa kelihatan sekarang? Terlihat. Ya, terlihat, dok. Terlihat, oke. Oke, jadi saya sedikit mengulangi lagi. Jadi, materi yang saya bawa mengenai bagaimana kita memilih suatu restorasi, memilih suatu sementasi sistem yang ideal untuk o-ceramik. Di mana kita tahu o-ceramik bukan hanya satu tipe seramik, tetapi o-ceramik itu sebenarnya sekarang klasifikasinya yang dulu tiga, sekarang menjadi empat. Jadi cukup banyak dan empat itu sekarang macam-macam. Ya, dari ada sub-kelas-kelasnya. Sehingga kadang-kadang kita mempunyai kesulitan atau kadang-kadang juga kita, apa namanya, membuat kita tidak bisa melakukan suatu sementasi dengan ideal karena apa? Karena sementasi yang kita butuhkan banyak macamnya. Ya, kita butuh A, B, C, C, macam-macam. Karena kita kadang-kadang kita melakukan finir, kadang-kadang kita melakukan sementasi sirkonia atau o-ceramik atau litium di siliket dan sebagainya. Nah, malam ini kita coba sharing mengenai bagaimana kita memilih suatu sementasi yang ideal untuk restorasi kita. Maaf, ini macet lagi punya saya. Sebentar ya, maaf. Saya minta waktu, ini saya tidak bisa saya play. Suara saya kedengaran ya. Masih, masih kedengaran. Oke, oke. Yang pertama adalah bagaimana kalau kita mempunyai suatu problem estetik, pasiennya mempunyai problem estetik dan kita harus melakukan suatu restorasi secara istilahnya estetik yang perfect. Apa yang harus kita perhatikan? Kalau di anterior kita sekarang sudah, pilihan utama kita adalah o-ceramik sistem. Kita sudah mulai meninggalkan yang kita namakan PFM atau mungkin kita juga mulai meninggalkan suatu restorasi. Kalau kita butuh restorasi yang cukup kompleks, maka komposit mungkin sudah kita tidak kita gunakan lagi. Tapi pilihan kita adalah o-ceramik sistem. Nah, dalam pemilihan suatu o-ceramik sistem, maka kita perlu memperhatikan beberapa faktor material strength. O-ceramik mempunyai kekuatan yang berbeda-beda tergantung dari klasifikasinya. Juga o-ceramik itu mempunyai sifat estetik yang berbeda-beda juga tergantung dari klasifikasinya. Nanti akan saya sedikit menyinggung mengenai klasifikasi daripada o-ceramik supaya sejawat untuk mengingatkan kembali. Nah, tugas saya malam ini adalah untuk sedikit untuk sharing mengenai looting atau looting semen. Opsinya apa? Apa yang kita harus pakai kalau kita memakai misalnya o-ceramik tipe A atau tipe B atau tipe C. Oke, nah, samping itu o-ceramik juga ini adalah tugas daripada dental teknisi bagaimana processingnya itu pun akan mempengaruhi hasil. Atau juga mempengaruhi sifat-sifat karakteristik daripada o-ceramik itu sendiri. Entah itu dengan cap cam, entah itu dengan press, entah itu dengan istilahnya hand atau konvensional system. Kemudian juga tergantung dari kemampuan daripada dental teknisi untuk membuat suatu karakteristik. Misalnya adanya halo, halo FPEC dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat salah satu jurnal, apa yang kita perlukan sih untuk mendapatkan atau untuk sifat-sifat daripada semen yang kita perlukan? Yang pertama tentunya dia harus stabil, harus punya kekuatan perlekatan pada struktur gigi maupun restorasi. Jadi dia harus punya dua sifat, yang satu dia bonding di gigi, yang satu dia punya bonding di restorasi material. Ini yang sangat-sangat menantang untuk para pabrik untuk membuat restorasi yang ideal. Selain itu juga dia harus resist atau punya kekuatan untuk menahan masticasi maupun para functional habits. Juga solubility, solubility sangat penting. Karena dengan ditemukannya resin semen, maka solubility di oral fluid atau di rongga fluid itu menjadi lebih kecil dibandingkan kalau kita memakai semen yang konvensional. Film thickness sekarang menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting, terutama kalau kita membuat atau melakukan restorasi veneer. Veneer sekarang juga macam-macam mulai dari... Kambang, maaf dok. Dokter mungkin sedang ini ya, slide-nya sedang di... Itu enggak ya, soalnya kita enggak ada tampilan slide. Memang enggak ya? Enggak, slide-nya enggak, kelihatan sama sekali. Iya, enggak terlihat di sini. Enggak terlihat di sini. Sebentar. Saya stop screen aja. Sorry, sorry, sebentar. Iya. Oke, keluar. Terlihat, terlihat. Oke. Kenapa kok bisa? Dari awal mungkin. Tadi sih memang belum ada. Saya tolong diingatkan ya, maaf. Soalnya saya enggak tahu. Tadi sudah jalan, terus dia terputus dan mati lagi. Oke. Jadi apa yang kita perlukan untuk atau properties apa atau sifat-sifat dari semen yang perlu kita perlu pertimbangkan. Nanti saya katakan stable bone atau kekuatan perlekatan yang mempunyai kekuatan perlekatan yang sama antara gigi, pada struktur gigi maupun pada restorasi. Kemudian nanti saya katakan mastikasi. Dia harus mempunyai kekuatan untuk menahan mastikasi. Kemudian kekuatan mastikasi maupun para fungsional habit. Kemudian juga kekuatan atau ketahanan terhadap oral flutes supaya dia tidak larut di dalam cairan rongga mulut. Film tiktus juga sekarang menjadi sangat penting. Kita tahu veneer sekarang ada yang kontak lens veneer. Kita nama kontak lens berarti antara 0,3 mili atau kita memakai suatu teknik yang istilahnya konvensional veneer. Dengan ketebalan antara 0,5 sampai 0,7. Nah ini dengan demikian maka makin tipis kita membuat suatu veneer maka kita butuh suatu semen yang benar-benar film tiktusnya sangat-sangat tipis. Biokompatibel tentunya sudah pasti dari dulu kita butuh biokompatibel daripada suatu bahan yang masuk ke rongga mulut pasien. Kemudian juga kita memperhatikan color stability. Dan disini nanti kita sedikit akan ada trik dimana kita kadang-kadang ada satu step yang kita lupakan sehingga pertanyaannya ke biasanya ke sejawat. Kok bisa ya warna daripada veneer saya kelihatan batasnya dan sebagainya. Tentunya juga bagaimana mudah untuk digunakan kemudian dia juga tidak resopsi daripada water. Karena ini adalah juga salah satu sifat yang tidak boleh terjadi dimana sifat daripada resopsi cairan rongga mulut terutama pada gelas ionomer ini merupakan satu kontraindikasi kalau kita memakai ceramic system. Radiopacity ya karena kadang-kadang kita butuh untuk melihat sesuatu batas atau apakah ada micro leakage dan sebagainya atau ada celah di daerah margin kalau kita mengambil foto dan sebagainya. Dan yang terakhir mungkin ini yang sedikit susah karena resin semen sampai sekarang agak susah propertis satu ini untuk ditambahkan yaitu anti karies. Oke intinya sampai sekarang saya katakan tadi kita tidak bisa mempunyai hanya satu restorasi atau hanya satu jenis semen. Hanya mempunyai satu semen tetapi tetapi Mohon maaf Masih terdengar ya Pak Andreas Terdengar dok tapi Ya terdengar tapi peserta ada yang suaranya kecil dok Ada yang terkecil katanya suara dokter Tapi kalau disini sih terdengar jelas Oke Slide saya kedengaran juga ya Ya slidenya terlihatan Ada Oke Kelihatan-kelihatan dok Oke jadi Apa yang kita dapatkan sampai sekarang ini adalah sistem daripada sementasi terutama sementasi ini yang yang jenisnya untuk terutama untuk resin semen yang untuk all ceramic kita tidak bisa menggunakan secara secara universal. Dalam arti kita tidak bisa menyediakan hanya satu jenis semen untuk segala macam restorasi. Ini problem yang kita hadapi terutama untuk kita bagaimana kita harus menyediakan beberapa jenis semen yang berbeda untuk bagaimana kita melakukan sementasi. Pada malam ini saya akan mencoba untuk membawa beberapa topik atau saya bagi tadi beberapa topik yang pertama mengenai histori sementasi kemudian saya akan masuk ke detail mengenai macam-macam adhesif resin. Dan yang terakhir yang ketiga adalah bagaimana kita menggunakan adhesif resin sement terhadap berbagai macam restorasi all ceramic. Oke yang pertama adalah kita perhatikan dulu klasifikasi daripada sement. Maaf Andreas, apakah di tengah itu ada kelihatan text box ya? Tidak ya di situ? Ada tulisannya? Tidak kelihatan ya? Jadi itu murni punya saya saja ya? Oh ada-ada dok? Bawahnya ya? Tidak ada. Yang tengah? Yang tengah? Tidak ya? Enggak, enggak. Enggak. Oke, oke. Enggak ada. Oke. Oke, sementas, sement-sement yang kita, yang ada di pasaran kita, kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah konvensional sement, kemudian setelah itu kita, yang kedua adalah adhesif resin sement. Nah, kita semua tahu, ini kalau seusia saya, maka sement yang konvensional ini kita masih mengalami, masih menggunakan pada waktu itu. Singkosfat sement kita tahu, jenisnya seperti apa, kemudian setelah itu pada tahun sekitar 2000, maaf, 1980-an, mulai kita menggunakan polikarboxilat, setelah itu ditemukan kelas ionomer, kemudian setelah kelas ionomer, resin modified kelas ionomer, dan yang terakhir, yang konvensional adalah bioceramik, tapi ini tidak terlalu populer. Oke, nah, kemudian mulai tahun 1990-an, adhesif resin sement ditemukan. Nah, pada sisi ini kita akan melihat berbagai macam, sebenarnya teknik, bukan, 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 apanya lebih cenderung, klasifikasinya adalah bukan jenis berdasarkan apa namanya, isi, tetapi ini lebih cenderung bagaimana curing-nya, atau bagaimana cara kita melakukan suatu penyemenan, yaitu dibagi melalui total edge, self edge, dan kemudian self adhesif. Oke, nanti akan saya bahas lebih lanjut. Saya punya masalah dengan menjalankan, sebentar, oke, oke, yang pertama, kalau kita lihat adalah seng fosfat, ini adalah mulai tahun sebelum 1800 sekian sudah ditemukan, ini adalah biasa pada waktu itu digunakan pada gold standard untuk case restorasi, entah itu pakai metal, entah itu pakai zaman dulu adalah orden atau silver, atau cafex, dan sebagainya. Ini yang kita pakai pada zaman-zaman pertama kali kita, waktu saya sekolah tahun 80-an, dan sebagainya. Oke, setelah itu ditemukan polikarboxilat, ini adalah evolusi yang lebih baik, dia mempunyai biocompatibel yang lebih baik, dan juga dia adhesifnya pada waktu itu lebih baik. sehingga ini pada waktu, pada waktu saya selesai kuliah 1980-an, ini booming polikarboxilat. ya, karena dia mempunyai semi-adhesif yang lebih bagus dibandingkan seng fosfat, sehingga orang menjadi, oh, ini adalah yang lebih baik. Oke, setelah itu ditemukan kembali glasio nomor semen. Ya, malah akan lebih populer lagi, terutama pada waktu itu kita, kita mengingat, jadi ingatkan bahwa, oh, ini adalah suatu semen yang bisa mengeluarkan fluoride, sehingga resiko terjadinya sekedar karyas menjadi sangat kecil. Ya, kemudian juga resisten daripada dia larut menjadi lebih kecil, dan sebagainya. Cuma pada waktu itu, salah satu kekurangan dari glasio nomor adalah pasiennya kemungkinan akan sensitif. Nah, berikutnya adalah tahun kira-kira akhir daripada 1980, mulai ditemukan komposit resensimen. Nah, pada waktu itu, banyak sejawat yang menjadi ragu-ragu. Aduh, kok komposit langsung nanti ketemu, atau di dalam, atau ketemu di dending, dan sebagainya. Sehingga, resiko terjadinya post-operative sensitivity itu pada saat itu cukup tinggi. Karena kita kemungkinan masih baru untuk mencoba dan sebagainya, masih punya sangat tinggi. Oke? Nah, kemudian ditemukan berikutnya adalah resin modified glasio nomor. Di mana sampai sekarang resin modified ini cukup, masih cukup populer kita pakai, ya. Tetapi, kalau kita memakai resin modified ionomir, sebaiknya bukan yang oxide. Yang oxide ceramic, yang sirkonya, kita bisa menggunakan. Tetapi, kalau all ceramic itu basicnya adalah glas ceramik dan post, maka ini harus kita hindari. Tidak boleh kita pakai, ya. Resin modified glas ionomir. Oke. Itu sedikit apa namanya mengenai adhesif resin cement. The next-nya adalah mengenai adhesif resin cement. Sebelum saya mulai mengenai adhesif, saya membahas mengenai adhesif, saya akan sedikit mengingatkan kesejahteraan mengenai di basicnya sampai sekarang pun ini masih kita ikuti atau masih kita pakai, yaitu modern glass ceramic ini dibagi menjadi dua kategori yang besar. Ceramic berdasarkan gelas, yaitu gelas ceramic atau reinforcement gelas ceramic. Kemudian pada klasifikasi berikutnya adalah ceramik tanpa gelas, yaitu oxide ceramic. Yaitu yang lebih kita kenal adalah sirkonya. Oke. Jadi klasifikasi ini yang memudahkan kita, ini paling memudahkan kita untuk mengingat. Nanti bahannya saya pakai ini apa? Ada gelasnya atau tidak ada gelasnya? Itu aja yang menjadi patuhan kita. Sehingga kalau kita sudah tahu dan yang perlu diingat sekali, kita tidak bisa seperti apa namanya, melakukan atau kita melakukan suatu pemilihan restorasi seperti zaman tahun 80-an. Hanya dikirim, kita tidak tahu bahannya apa. Ya, itu sangat-sangat tidak bisa kita terima. Karena begitu kita memilih suatu restorasi dan restorasi itu kita memakai all ceramic system, maka kita harus tahu jenis apa yang kita pakai. Ya, jenis apa yang kita pakai. Kalau tidak, maka kita akan mengalami kesulitan, mengalami kemungkinan kegagalan, karena kita tidak tahu jenis apa yang mau kita semen. Ya, dan juga kita tidak tahu jenis ini apa sehingga kadang-kadang kita akan menaruh atau membuat atau mempreskripsi ke dental tendency menjadi keliru. Oke. Nah, sifatnya seperti apa? Gelas ceramic, reinforce glass ceramic, dan oxide ceramic. Gelas ceramic, intinya adalah kalau kita melakukan suatu restorasi di mana kita butuh suatu transfer, maka kita arahnya ke gelas ceramic. Ya, tetapi kalau kita membutuhkan suatu kekuatan di posterior misalnya, flexural strength, fracture toughness, maka kita harus memperhatikan, oh saya akan memilih oxide ceramic atau circonia. Kondisi ini sekarang menjadi agak, apa namanya, tidak jelas klasifikasinya, karena perkembangan zaman. Ya, circonia yang dulu saya katakan di situ, flexural strengthnya tinggi sekali, tapi estetiknya rendah. Sekarang mulai dia berubah, karena ada perkembangan atau ada suatu kemajuan zaman. Di mana kalau dulu circonia merupakan suatu yang kita namakan white metal atau lokang putih, maka sekarang menjadi circonia itu ada yang kita dinamakan monolitik circonia, atau translusensi monolitik circonia, di mana dia juga selain dia mempunyai kekuatan, dia juga mempunyai estetik yang cukup bagus. Jadi nanti kita harus lebih care atau lebih mengerti atau lebih belajar untuk mengetahui materi yang kita pakai itu jenisnya apa. Salah satu buku yang saya pakai mengenai, judulnya adalah estetik and restoration dentistry, ini mengenai klasifikasi daripada ceramik sistem. Yang pertama adalah mengenai silika atau gelas ceramik. Sampai sekarang masih tetap dipakai, tetapi kalau jenis ini adalah jenis yang paling tua, di mana jenis ini adalah kalau kita dulu membuat PFM, metal ceramik, maka permukaannya selalu dari bahan ini. Jadi ini adalah suatu materi yang dipakai memang untuk melapisi suatu substructure di dalam untuk mendapatkan estetik yang bagus. Tetapi problemnya adalah dia lemah, jadi gampang ciping. Jadi kalau sejauh metal ceramik, ciping dan sebagainya, maka itu adalah salah satu sifat daripada gelas ceramik atau silika. Tetapi dia menjadi yang bagus. Sampai sekarang materi ini masih dipakai, terutama untuk veneer. veneer yang benar-benar atau yang untuk tipis, maka ini masih tetap dipakai. Yaitu suatu materi di mana materi ini membutuhkan mesin. Jadi sekarang yang kita namakan atau kita pakai untuk memproduksi suatu old ceramic system, hampir semua memakai mesin. Ket-kem system. Mesin double clitium di sini sedikit. Ini tetap merupakan tadi ada di tengah, yaitu di reinforced glass ceramic, di mana ini adalah suatu material yang sampai sekarang menjadi top class-nya diantara kita sebagai dokter. Karena dia mempunyai estetik yang sangat bagus, tetapi kekuatannya juga cukup bisa kita handalkan. Oke. Tetapi suatu alat berupa cat-kem untuk kita produksi mau jari dari yang kita namakan blok, yang ada di sebelah bawah ini adalah blok, kita namakan blok litiub disilicate atau blok circonia, kemudian kita milik menjadi restorasi. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pressable, yaitu yang bisa kita press. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai ini, maka ini adalah suatu materi yang sama sebenarnya, litium disilicate terutama, atau reinforced glass ceramic, di mana kalau kita memakai press, maka kita memakai yang kita namakan ingot, yang ada di bawah kiri gambarnya itu adalah ingot, di mana untuk kita membuat veneer yang sampai ketipisan dengan hanya ketebalan 0,3 mm, kita bisa tetap memakai glass ceramic, atau litium disilicate. Ini berarti dengan suatu alat yang kita namakan pressable. Nah, berikutnya adalah infiltrasi. Infiltrasi ini lebih banyak atau didominasi dengan penggunaannya dengan menggunakan alumina. Ini adalah alumina atau spinel, atau lebih banyak dari pinta, dari merpinta. Jadi ini adalah dengan infiltrasi. Oke. Mungkin ini akan sedikit membingungkan lagi, tetapi kembali saya ingatkan, kalau kita mau mengingat secara sederhana, kita memakai suatu klasifikan glass yang diperkuat. Itu saja yang menjadi patwa kita. Oke. Sekarang kita kembali ke bicara mengenai resin semen. Jadi resin semen sebenarnya bahannya, bahan dasarnya adalah sama, komposite. Tetapi dia klasifikasinya menjadi berbeda-beda, yaitu satu berdasarkan polimerisasi, ada yang resin semen atau adesif resin semen yang kita katakan, yang tipenya light curing, berarti dia akan mengeras kalau hanya dengan light curing, kita bisa perbukaan atau daerah yang terekspos kita curing, setelah itu dengan semikel akan seterusnya, di mana di dalam atau di daerah yang tidak bisa dicapai oleh light curing, maka dia akan mengeras secara semikel. Itu yang kita namakan dual curing. Dan berikutnya adalah semikel atau safe curing. Jadi kita tidak perlu memakai light curing, hanya kita aduk atau hanya memakai searing, kemudian setelah itu dia akan mengeras sendirinya, berarti safe cure. Nah, kalau berdasarkan adesif skema, maka yang pertama adalah kita bisa menggunakan total X. Total X itu berarti sejawat harus melakukan suatu tindakan seperti kita melakukan suatu tumpatan, berarti mulai dari setelah kita bersihkan giginya, kita pakai etsa, kemudian kita bonding. Dan suatu kondisi yang harus saya garis bawahi adalah, kalau sejawat melakukan skema ini, berarti Anda akan mendapatkan bond strength yang paling tinggi, total edge. Oke, kemudian setelah itu kita pakai, kalau kita tidak bisa pakai, kita pakai self curing. Tetapi dengan self curing berarti kita tetap, kita membutuhkan suatu primer, di mana primer ini kita butuhkan untuk inisiator, atau untuk pemicu supaya, apa namanya, supaya mer. Kondisinya seperti apa? Bond strength-nya? Bond strength-nya adalah high bond strength, bukan the highest one, tetapi ia sedikit di bawah total edge. Jadi ini harus digaris bawahi juga. Kedua yang atas total edge maupun self edge, itu kita butuh step by step. Kalau sejawat misalnya tidak merepot, maka yang berikutnya dinamakan self adhesive. Kalau self adhesive adalah step-nya sangat-sangat simple. seperti Anda melakukan suatu, apa namanya, penyemainan biasa dan konvensional. Hanya Anda aduk atau dengan sharing, Anda bersihkan gigi, semainnya kita loot di dalam crown misalnya, setelah itu kita insensikan. Sangat, apa namanya, mudah untuk kita gunakan. bagaimana kekuatan perlekatannya? Good bond strength. Jadi dia lebih rendah dibandingkan kedua di atas total edge atau self edge. Tetapi keunggulannya adalah dia mempunyai suatu keunggulan yang simple. Misalnya Anda memakai crown posterior yang non vital dan sebagainya, maka ini adalah salah satu cara yang cukup ideal. Oke. Oke. Ini adalah salah satu tabel di mana kita akan bisa tahu yang mana yang polimerisasi tipe seperti apa. Ini adalah edge dan resin semen. berarti ini adalah suatu, apa namanya, total edge. Ya. Bisa dengan light cure ataupun dengan dual cure. Oke. Ini berbagai macam, entah itu vario link, entah itu vario link veneer, atau dengan merek yang lain ada banyak, ada banyak merek. Oke. Kemudian yang self edge, ini pun juga banyak macam. multi link, kemudian dual link, dari bisco, kemudian dari curare, panabia, dan sebagainya. Oke. Yang berikutnya adalah self adhesive. Ini saya katakan yang paling simple. yang dari ipoclub, biasanya speech cams, tapi sekarang mereknya berubah menjadi multi link speed. Kemudian ada yang bagi dari curare, clear bill, atau dari bisco, face jam, dan sebagainya. Ini adalah, hanya saya yang menunjukkan banyak, apa namanya, merek yang ada di Indonesia. dan, intinya adalah, bahwa begitu anda membeli satu semen, maka anda harus tahu, tipe semen ini untuk apa, jenis skema untuk polimerisasinya seperti apa. Supaya, jangan sampai, anda memberi yang tidak, yang anda inginkan. Oke. Nah, ini mungkin, boleh di screenshot, karena ini ada, nanti ada, saya memberi suatu, suatu, apa namanya, suatu pertanyaan di sini. Kalau kita, pakai total adhesive, maka, yang kita pakai adalah, micromechanical bonding, ya. Kita lihat self curing, light curing, kalau begitu kita memakai suatu, suatu skema adhesive, maka dia, tipenya adalah, micromechanical bonding. Sedangkan, konvensional, lebih banyak, dengan semical. Ya, mengenai polycarboxylat, glas ionomer, glas ionomer modified. Satu lagi adalah, self adhesive, ini adalah perkecualian, resin semen, yang self adhesive itu, bondingnya adalah, dengan menggunakan, semical bonding. Karena, kita nanti, di belakang akan saya jelaskan, tidak, tidak melakukan apa-apa. Jadi, pure, dengan, semical bonding. Bukan, micromechanical. Kita tidak, melakukan suatu, edge, edge-sa, entah itu, total edge, entah itu, self edge. Jadi, dia, oke. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapain kita pakai resin semen. Ya. Yang pertama, tentunya, kalau saya adalah, estetik. Karena, kita tidak mungkin, melakukan suatu, sementasi, vinit, dan sebagainya, atau, ceramik, pada di daerah, estetik, tanpa kita menggunakan, resin akan, resin semen. Oke. Yang berikutnya adalah, high bone strength. Yes. Karena, kita memakai total edge, misalnya, tadi saya katakan. Berarti, perlekatnya, sangat-sangat bagus. Atau, pakai total edge, itu bagus. Flexural strength. Ya. Kekuatan untuk, menahan maskifikasi, dan sebagainya. Sehingga, risiko diponding, itu sangat kecil. Ini yang sangat kita butuhkan. Ya. Dia mempunyai estetik, yang ideal, dia mempunyai kekuatan yang bagus. Kalau kita dua-dua memilih itu, kita butuh itu, maka kita harus berpikir, kita memakai resin semen. Tetapi, yang perlu diperhatikan adalah, tekniknya sensitif. Makanya saya katakan, Anda memilih semen, maka Anda harus tahu, itu jenis semen apa, kegunaannya untuk apa. Tidak akan bisa kita beli satu, kita pakai seluruhnya. Tidak bisa. Ya. Kita harus melihat, jenis semennya apa, restorasi yang kita lakukan, untuk penyembelan apa. Oke. yang berikutnya adalah, difficult clean up. Ya. Ini adalah perkara yang kadang-kadang menjadi, menjadi suatu problem buat kita, untuk finir, untuk implant. Ya. karena, kalau kita, sampai telat bersih, atau teh, yang kita pakai keliru, maka kita sangat-sangat, mengalami peteran, baju kita, apalagi kita harus pakai asmat, maka kita akan, asah kuyuk. Karena, untuk membersihkan, resin, ini, resin semen ini, sangat susah. Ya. Ya. kemungkinan untuk, eh, berubah, ya. Nanti, bagaimana kita, kemudian, sebenarnya juga ada, yang cukup, pada waktu itu, mungkin kalau kita, kita mengalami, atau kita membuat suatu restorasi, kemudian, entah kesalahan siapa, restorasi kita agak open. Ya. Jadi, desain restorasinya, kita tidak bagus. apakah itu bisa membantu? Ha, ini, tanda tanya yang besar. Tetapi, ini, at least akan membantu Anda, karena, sifat daripada, adhesif semen adalah komposite. Jadi, kalau dia mengeras, dia mengeras seperti komposite. Apakah itu akan membantu Anda, problem Anda? Bisa ya, bisa Anda. Ya. Itu, itu, salah satu keunggulan, daripada adhesif resin semen. Oke. Secara garis besar. Oke. Ini mungkin, tidak akan saya bahas semua. Kalau kita lihat, lead curing, pada daerah, pada, ketiga daripada, lead curing komposite resin semen. Ya. yang, hanya dapat kita pakai, kalau kita memakai, atau, kita menggunakan veneer. Ya. Itu ada. Mungkin Anda screenshot, atau boleh, tidak masalah. Ya. Kalau Anda menggunakan, self-adhesif, self-adhesif, hampir semua restorasi bisa Anda buat, tetapi, kecuali Anda memakai veneer. Ya. Sedangkan dual cure, Anda sebenarnya bisa menggunakan, hampir semua, tetapi, tidak ada manfaatnya. Anda, kalau misalnya Anda memakai restorasi metal, logam misalnya, atau, oksid ceramik, buat apa? Kita memakai dual cure, tetapi Anda bisa memakai self-adhesif, atau self-adhesif. Oke. Ini hanya, 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 suatu karis besar saja. Oke. Eh, pembagian lagi, mengenai, kapan kita memakai light curing. Eh, Mas Bayu, saya minta sedikit, saya coba, saya, yang, kadang-kadang, saya tidak bisa merubah. Saya bisa minta waktu sebentar ya, Mas Bayu ya. Mas, mas, eh, Andreas. Saya coba, stop sebentar ya, Mas Andreas. Baik, baik. Bu, Nanti. Nah, karena ini macet. Maaf. Oke. Oke, sebentar. Nah, oke. Ini masih kelihatan, Bayu, ah, Andreas, sorry. Kelihatan, masih kelihatan, Andreas? Masih kelihatan, dok. Masih kelihatan ya. Iya, dok. Oke. Karena saya, saya tidak bisa, saya kadang-kadang tidak bisa, tidak bisa kontrol dengan, dengan kursor saya sama sekali. Sehingga saya ketutupan. Ada-ada banyak, apa, note, ada yang masuk, tapi terus tidak mau hilang di, di screen saya. ya. Oke, sebentar. Waktu dulu, saya abu semua. Oke. Masih kelihatan, Andreas? Mohon maaf. Masih dok. Dokter, para dokter. Oke. Ya. Oke. Oke, ini bahas lebih baik sekarang. Oke. Kapan kita memakai light curing resin semen? Kalau kita mendapatkan, melakukan suatu, mempunyai suatu indirect ceramic, atau komposite, dimana kita masih bisa, masih yakin itu, bisa transmit light, paling tidak adalah dengan, ketebalan kurang dari 1,5 mili, maka kita bisa menggunakan light curing resin semen. Jadi light curing, kalau dikatakan, kita menggunakan, paling safety, paling ideal adalah kita pakai, pada waktu kita memakai veneer. Oke. Kalau dual cure, berarti kombinasi. Restorasinya cukup tebal, tetapi, kita masih bisa melakukan suatu penyinaran pada daerah permukaan, tetapi mungkin di daerah yang tebal lebih dari 1 mili, mungkin di daerah insisa, kalau kita preparasi crown, maka Anda tidak yakin, oh ini mungkin tidak akan mencapai ke situ, maka Anda pemilihannya adalah dengan dual cure. Sehingga permukaan yang kita yakini masih penetrasi, daripada sinar masih mampu lewat, maka itu kita sinar, setelah itu sisanya, maka dia akan bekerja secara semikal. Sedangkan kalau self cure, maka kita melakukan suatu sementasi yang tidak ada, atau tidak ada kemungkinan transmisi daripada sinar. Oke. Nah, ini yang kembali juga perlu diingat, untuk kalau kita melakukan suatu pemilihan sementasi. Oke. Problemnya tadi adalah, bisa kita jelaskan di sini, berarti seberapa banyaknya sih sinar yang kita pakai, atau energinya akan berkurang. yang sebelah kiri metal. Kita tahu metal sudah tidak mungkin ditembus oleh cahaya, maka yang sebelah kiri kita harus pakai light cure, atau self cure. Sorry maaf, self cure. tipikal daripada, apa namanya, oxide ceramic, zirconia, atau glass ceramic yang tebal, maka Anda bisa memakai sistem yang dual cure. Kalau Anda meminginkan suatu, suatu perlekatan yang sangat tinggi, dan saya tadi mungkin sejawat harus ingat, perlekatan yang sangat tinggi kita pakai total edge. Tetapi kalau gitu, restorasinya transparan, kurang dari satu setengah mili, atau satu mili, maka kita bisa memakai jenis yang light cure. Oke. Nah, penyebabnya di sini. Kita lihat, ini adalah IPS IMAX, yaitu Reinforce Glass Ceramic. Dimana kalau kita lihat thicknessnya, antara satu sampai dua, ini adalah percobaan, maka kita tahu bahwa ini adalah glass ceramic. jadi glass ceramic ini masih akan bisa ketembus cahaya. Tetapi, tetapi problemnya adalah, bahwa dia begitu kita pakai dengan ketebalan satu sampai satu setengah mili, maka kekuatan daripada light intensity, daripada lampu atau sinar yang kita pakai, maka dia akan reduce 60-80%. Ya, ini menjadi suatu, suatu dasar pemikiran, untuk kita safety memilih restoran, sementasinya. Oke. Lalu bagaimana kalau kita memakai sirkonia, sirkonia hampir dikatakan, kalau dia sampai satu setengah, sampai dua mili, maka dia akan reduce 80-90%. Jadi, kita harus hati-hati. Kalau kita sirkonia, dengan ketebalan sampai satu setengah mili, seragisnya. Kecuali, seperti saya katakan, kalau sejawat sudah mulai memakai suatu restoran, misalnya monolitik, translucent sirkonia, kita mungkin bisa memakai dual cure. Ya. Tetapi, kalau kita masih memakai konvensional sirkonia, maka ini perlu diperhatikan. Pilihlah yang sangat safety, yang paling safety buat Anda lakukan. Oke. Berikutnya adalah, mengenai bagaimana, ternyata, oh, ceramik restorasi ini tidak seperti metal ceramik. Pasien datang, setelah kita preparasi, mereka pulang, dengan crown sementara, atau bleed sementara, satu minggu datang, waktunya kita insersi. Kalau metal ceramik, setelah kita coba, bagus kondisinya, maka yang kita lakukan adalah, kita bersihkan dengan alkohol, selesai. Tapi, tidak dengan oil ceramik. Ya. Oil ceramik perlu lebih, perlu service treatment. Ya. Gunanya apa? Tentunya gunanya untuk, supaya kita mendapatkan, kekuatan bonding yang lebih, atau yang maksimal. yang pertama adalah, bahwa kita perlu melakukan setelah try it, maka kita perlu dekontaminasi, atau segala kotoran, segala salifah, atau darah itu harus kita bersihkan. Ya, karena itu salah satu step yang sangat penting, yang kadang-kadang kita abaikan, untuk mendapatkan hasil yang sangat ideal. Ya. Karena dengan dekontaminasi, ya, kemudian tadi kita beri primer, maka kekuatan, perlekatan, akan menjadi maksimal. Sehingga risiko terjadinya, apa, entah itu beberapa, kemudian kok kurangnya, dan sebagainya, bisa. ada, tadi saya katakan, ada dua, ada dua jenis, yaitu silika, atau non silika. Jadi, berarti, silika ini adalah, atau, glass, di mana itu, entah itu glass, entah itu, reinforced glass ceramic, maka, service treatmentnya sama, yaitu dengan hydrofluoric acid. kita harus punya, kalau anda, melakukan suatu restorasi, dengan hydrofluoric acid, ya, maka anda harus siap setapuk, saya harus memberi, ceramic etching. Ya, karena, setelah kita melakukan suatu, eh, try in, maka kita, yang kita namakan, hydrofluoric acid. Yang berikutnya adalah, kita butuh sileng, applying agent. Ya, tujuan daripada, silen ini adalah, untuk, perlekatan, antara restorasi, dengan cement. Pertanyaannya, apakah, ini, suatu kewajiban, suatu keharusan, jawabnya, ya. tidak, jawabnya, ya. Ya, oke. Kenapa, kita memakai hydrofluoric acid, tidak memakai, asam fosfat, seperti biaya, tidak bisa. Karena, asam fosfat, tidak akan bisa, kita, buat, untuk, mendapatkan, suatu permukaan, yang kasar, pada, daerah bonding area, pada ceramic. Ya, kita, kita, butuh, hydrofluoric acid, untuk, melepas, glass, matrix, maupun, crystal, sehingga, perbukaan, ting space, yang mati kasar, dan, dari situ, kita, akan mendapatkan, higher pot, ya. Selain, hydrofluoric acid, sementara, ini, hampir, tidak ada, bahan, oke. Sedangkan, sealant, atau, monobond, atau, sesuatu kan. Ya. Ini adalah, suatu cairan, magic. Kita katakan, magic, karena dia, mempunyai banyak, apa namanya, kimia, atau, rangkaian kimia, dimana, rangkaian kimia ini, yang akan mengikat, segala macam, apa namanya, jenis restorasi. Ada, tiga di dalam, silen metakrilat, fosforic acid metakrilat, dan sulfit metakrilat. Oke. Kita lihat, restorasi yang sebelah kanan, luting semen sebelah kiri. Sebelah kirinya lagi adalah, struktur gigi, tapi tidak, saya kabar. Berarti ada interface, ada suatu, lapisan yang harus, mempertemukan antara restorasi, dan, luting semen. Oke. Bahannya, macam-macam. Tadi saya katakan, antara gelas ceramik, silika, oksid ceramik, atau anda memakai, non-precious metal alloy, atau memakai, precious metal alloy. Semua butuh, suatu primer ini, ya, supaya anda bisa mendapatkan, suatu, kekuatan bonding yang maksimal. Oke. Kalau di silikat, makanya, kerja adalah, silen metakrilat. Sedangkan, kalau oksid ceramik, dan non-precious, makanya, pekerja adalah, phosphoric acid. Kalau, sejarah memakai, misalnya, emas, atau, apa namanya, noble metal, maka, sulfid metakrilat yang bekerja. Jadi, ketiganya ini, akan ada di, satu botol ini. Jadi, botol ini, suatu, kalau menurut saya, adalah suatu, bahan yang tidak boleh, tidak, kita harus punya. ya, karena ini adalah, ini saya katakan, ini adalah perantara, dari restorasi, dan rooting semen. Untuk mendapatkan, restorasi yang maksimal, atau kekuatan, perlekatannya maksimal. Oke. Oke. Saya coba, sebentar, saya ganti ke video. Oke. kalau kita, Andreas, bisa kita lihat Andreas? Andreas? Bisa dong. Bisa dong. Oke. Jadi ini adalah, video singkat saja, bahwa, kalau kita melakukan suatu, pretreatment pada, gelas ceramik, atau red cost gelas ceramik, kita butuh, dua macam ini. Yang pertama adalah, kita butuh, ini karena, kalau kita selesai, melakukan suatu, pasang coba, try it, maka, kita butuh, melakukan suatu, service treatment. Ya. Yang pertama adalah, kita menggunakan, HF, atau, Ceramic Etching. Nah, Ceramic Etching ini, nanti, sejawat harus cek, di buku petunjuk, karena, tiap bahan, mempunyai, atau, butuh, waktu yang, berbeda-beda. Kalau kita memakai, lithium di silicate, maka, cukup, kita memakai, 20 detik. Setelah itu, kita cuci. Sebentar itu, kita siapkan, monobone. Monobone, yang ada di tempat kita, adalah monobone N. Kita cuci biasa. ya. 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 Kemudian, saya pakai chip blower, mekan, anu, tetapi, setelah itu, kita harus, kita keringkan, harus benar-benar kering, nanti, warnanya akan calki. Kemudian, kita, aplikasi, monobone ini, harus, kita tunggu, selama, 60 detik. Biasanya, akan saya taruh di, suatu pad, yang, yang, ada tutupnya. Ya. Meskipun ini, tidak dipengaruhi oleh, oleh, light curing, tapi ini, ini yang saya pakai. Oke. Ini adalah salah satu, salah satu, eh, apa namanya, cara untuk, atau, eh, pretreatment untuk glaseri. yang kedua adalah, bagaimana kalau kita, oh, maaf, saya, saya harus kembali dulu. Maaf. Saya harus kembali. Saya harus kembali. Oke. 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 Lalu, bagaimana kalau kita, melakukan, service treatment pada, pada, high strength ceramic. High strength ceramic, atau, oxide ceramic, atau, circonia. Maka, caranya berbeda. Ya, caranya berbeda. Yang pertama, lab, atau, dental tenisi, atau lab yang anda, anda tuju, untuk membuat suatu, circonia, atau, oxide ceramic, setelah mereka selesai, eh, processing, segala macamnya, maka, langkah terakhirnya, dia, melakukan suatu, abrasi. Jadi, fitting surface-nya itu, sudah di, airborne abrasi. Ya, sudah di, sunblasting. Nah, setelah kita, coba di pasien, kita tidak mungkin, kita, kembalikan ke pasien lagi. ya. Ya, satu, nambah, apa namanya, jumlah, sekunjungan, dan sebagainya. Maka, berikutnya, yang ada, yang harus kita lakukan adalah, bagaimana kita, membersihkan. Ya. Kemudian, kalau kita memakai circonia, ada kemungkinan, di pasaran, yang lain ada, memakai, circonia primer, dan sebagainya. Itu, sama aja, dia, kandungannya adalah, MDFB, ya, metaglilat, diutukin fosfad. Tidak masalah, tapi kalau, sejauh, mungkin lebih, simple, Anda bisa memakai, satu, botol primer, monopone N, ini, untuk kita pakai, segala macam, restorasi. Oke. Nah, kenapa harus kita bersihkan? Dan, ternyata, di salifah itu, mengandung fosfad. Dimana, kalau, fosfad itu, tidak kita bersihkan. Dan, fosfad ini, tidak bisa kita bersihkan, hanya dengan, eh, apa, kita bersihkan, dengan, misalnya kita sikat dulu, atau kemudian kita taruh di, Alpohonda. Ya, biasanya, tetap akan ada kandungannya. Oleh karena itu, mau tidak mau, kita menggunakan sesuatu bahan yang, kita yakini bisa, melepas, atau menghilangkan, eh, fosfad, kontinant, kontinant. Oke. Oke. Saya teruskan, dulu sebentar. Yang kita pakai adalah, ini, ini, eh, saya, saya, meskipun, saya berbicara, atas nama, Ivoclar, atau M3I. Tetapi, ini adalah suatu, suatu, fakta bahwa, sekarang, tidak ada bahan lain, selain, selain Ivocline, untuk membersihkan, suatu, suatu restorasi, yang, eh, high strength, yang sampai sekarang, tidak, di pasaran. Ya, bagaimana, dengan Ivocline ini, kita, bisa menghilangkan, eh, fosfatnya. Bisa menghilangkan, atau, membersihkan, eh, kandungan fosfat, sehingga, dia tidak mengganggu, eh, perlekatan. Oke. Nah, caranya adalah, setelah, eh, kita bersihkan, ya, setelah, eh, try-in selesai, kita bersihkan dulu, maka, setelah itu, kita aplikasi dengan Ivocline, ya, kita tinggal sampai 20 detik, kemudian, setelah itu, kita cuci, kemudian, setelah itu, kita ringkan. Nah, ini, ya, ini adalah, jadi, cukup berbeda, eh, dari, kalau kita bandingkan dengan, dengan menggunakan, eh, gelas ceramik. Oke. Oke. Terus, pertanyaan berikutnya, kalau saya tidak bisa punya Ivocline, atau susah mencapai, mencari dan sebagainya, apakah kita bisa memakai, asal fosfat? Jawabannya, malah, nanti, problem buat, sejawat. Karena apa? Karena, ternyata, asal fosfat itu, akan, eh, merusak permukaan, daripada, sirkonia. Sehingga, kalau ada, memberi, atau, mengalukan penyemainan, dengan, kandungan, MDP. MDP itu, nanti juga akan ada, di saat itu, maka dia, ideal. Jadi, jangan sekali-sekali, kalau, Anda membersihkan, eh, permukaan, daripada sirkonia, dengan menggunakan, asal fosfat. Oke. 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 Ini adalah, sedikit video, untuk mengingatkan sejawat, mengenai, bagaimana, kita, perecruitment, dengan, yang, yang, dan, yang. . Cepat. . . . ini adalah sedikit untuk mengingatkan sejawat bagaimana kita membersihkan oksid ceramik atau sirconia kita butuh dua bahan seperti tadi saya katakan yang pertama adalah ipoclin yang kedua adalah kita menggunakan primer saya sedikit menunjukkan disitu adalah permukaan itu adalah sirconia substractornya dari sirconia yang putih itu adalah tipikal dari sirconia ini karena tidak saya pakai jadi pecah jadi itu menunjukkan bahwa itu adalah sirconia maka kita memakai ipoclin kita bersihkan kita tunggu 20 second hanya kita tunggu saja kita tinggal setelah itu kita cuci kemudian kita siapkan monobone N oke oke kita bilas dengan air biasa sampai bersih kemudian kita keringkan kita apply monobone N monobone N saya tadi diingatkan adalah kita harus menunggu sampai 60 second atau satu mengenai service treatment oke Andreas tidak ada masalah sampai saat ini ya tidak oke terima kasih oke berikutnya bagaimana kita melakukan suatu improvement suatu improvement ya semen meskipun diatasi semen dia akan bisa diskolorasi kemudian akan ada suatu permukaan yang apa namanya seperti erosi atau dia solubility nya dia menjadi rendah sehingga dia bisa larut dan sebagainya oke kita mengerti bahwa meskipun kita membuat suatu restorasi se-ideal mungkin tetapi pada daerah marginal maka resensimen itu tetap akan terekspos ya dalam jaga waktu yang cukup lama mungkin bisa sampai 10 tahun sampai bisa lebih oke dengan demikian maka margin ini menjadi critical area yang buat kita ya oleh karena itu kalau dia sampai terekspos maka sifatnya menjadi akan berubah karena dia akan ada gap atau marginal diskolorasi kemudian dia akan karena dia menyerap air dan sebagainya sehingga terjadi marginalnya akan terbuka ada gap informasi diskolorasi dan sebagainya itu akan terjadi tidak bisa kita hindari ya kita bisa mencoba untuk mendapatkan suatu hasil yang lebih ideal ya tetapi kita tetap suatu kondisi ini akan tetap terjadi oleh karena itu kalau kita mengerjakan terutama final maka dalam jangka waktu yang berkala maka kita harus tetap recall kalau ada marginal diskolorasi maka harus kita poles dan sebagainya oke oke salah satu caranya bagaimana kita melakukan suatu improvement supaya sementasi terutama adhesive restaurant adhesive resinsmennya ideal problemnya bukan problem sebenarnya tetapi kondisinya yang kita hadapi sekarang adalah beberapa adhesive resinsmen ini harus disimpan di dalam kondisi yang low temperature antara 2 sampai 8 derajat celcius pada kondisi ini kalau misalnya sejawat mau melakukan suatu penyemainan kemudian baru semen ini kita ambil kemudian kita langsung kita pakai maka kondisinya menjadi tidak ideal banyak sekali penelitian atau paper yang mengatakan bahwa kita harus membawa restoran semen kita yang harus kita masukkan ke refridge harus kita keluarkan dan sebelum kita pakai maka harus kita bawa sampai ke suhu dimana suhu ruangan jadi salah satunya coba kita perihitik supaya kita mendapatkan suatu efek yang bagus mungkin sejawat pernah dengar atau mengikuti seminar bahwa kalau kita nambal maka kadang-kadang ada yang ada yang menghancurkan bahwa kompositnya harus kita perihitik untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus ada less micro rekesan sebagainya ini semua betul semua betul kita tahu bahwa resin semen ini adalah suatu bahan yang juga bahan dasarnya komposit jadi perihitik ini berguna untuk mendapatkan hasil yang ideal banyak banyak paper kalau kita lihat jadi kalau kita mempunyai suatu bahan adesif semen maka harus kita bawa ke at least paling tidak kalau Anda tidak punya alat untuk perihitik kita bawa ke room temperatur dulu kita taruh entah itu setengah jam satu jam dikeluarkan dulu baru setelah itu kita pakai oke nah at least kita taruh di body temperatur atau room temperatur untuk improve adhesion tetapi kadang-kadang kita tahu bahwa komposit itu bisa menurut penelitian bisa kita bawa sampai ke sekitar 50 derajat celcius tetapi kalau kita tidak melakukan handling secara ideal maka kemungkinan akan jadi post-operative sensitivity tetapi kalau kita overheat maka tambah rusak idealnya adalah kembali saya katakan bawalah taruhlah restoran atau semen ini ke room temperatur dulu sebelum kita pakai itu adalah salah satu aspeknya aspek berikutnya adalah ini yang mungkin hampir saya katakan jarang sekali kita perhatikan yaitu bagaimana kita mencoba untuk menghilangkan yang kita namakan inhibited layer kalau kita melakukan suatu penyemainan maka tadi dikatakan selalu ada daerah semen yang terekspos terekspos itu berarti dia antara struktur gigi dan restorasi entah itu beberapa mikron tetapi di daerah itu akan terekspos resin semennya kalau dia terekspos maka pada waktu penyinaran maka dia akan mengikat oksigen sehingga dia akan menghasilkan inhibited radical polymerization nah ini suatu suatu kondisi dimana kondisi ini akan membuat suatu kondisi yang meskipun mikron ini akan terjadi jadi kalau kita memakai dual cure maka ketebaran daripada inhibition layer ini bisa 30 mikron tetapi kalau safe cure antara bisa sampai 200 mikron akibatnya apa sih akibatnya seperti tadi dia tidak curing secara sempurna sehingga kemungkinan water resorption diskolorasi pada margin atau adanya micro gap itu akan terjadi penelitian yang lain mengatakan kalau kita memakai atau kita memblok daerah yang terekspos itu pada waktu kita melakukan suatu polimerisasi maka hasil dari kekuatan perlekatannya constraintnya akan berubah jadi kalau kita tutup dengan air blok atau kita yang kita katakan liquid strip disini maka kekuatannya akan sedikit berbeda akan improvement sehingga pada kondisi kondisi seperti begitu maka kita perlu memakai liquid strip ini sebenarnya hanya glycerin biasa tetapi jangan terus kalau glycerin berarti bisa kita pakai vaseline tidak karena vaseline nanti susah kita bersihkan tapi kita pakai glycerin tujuannya kalau kita daerah nanti sedikit akan saya jelaskan di belakang kalau kita menutup daerah margin dengan liquid strip kemudian kita sinar atau kita biarkan dia sergur maka dia akan mencegah inhibition layer dan setelah itu hanya kita bersihkan kita wash dengan air biasa maka dia akan hilang ini sedikit yang fakta yang seringkali kita kita abaikan tetapi saya mencoba untuk mengikatkan bahwa ada aspek-aspek yang harus kita perhatikan kalau kita melakukan penyemainan oke berikutnya apa yang harus kita perhatikan kalau kita pertama kalau kita mendapatkan sklerotic denting ini adalah di quindersen tahun 2011 mengenai adhesif jadi apa namanya paper yang sangat bagus bagaimana kita mendapatkan atau meningkatkan bonding efektif efektifitas dari paca adhesif kalau kita mendapatkan sklerotic dentin maka jangan dibuang kita tahu sklerotic dentin akan menambah bonding kekuatan perlekatan berikutnya ini beberapa atau hampir semua pembicara terutama pembicara dari Eropa mengatakan kalau kita makan suatu preparasi maka kita melakukan suatu ADS ya immediate IDS immediate dentin jadi setelah kita selesai bonding sebelum kita melakukan suatu pencetakan maka kita bonding dulu selain mencegah suatu sensitivitas maka ternyata dengan demikian dia akan menambah atau meningkatkan bonding efektivitas daripada ADS dan tidak lupa ini semua pasti sudah tahu kita tidak menggunakan egena lagi untuk temporisement kadang-kadang kita butuh setelah kalau kita membutuhkan SA total H teknik maka chlorexidin kita perlu kita perlu apply atau kita kita perlu lakukan aplikasi chlorexidin ini juga banyak jurnal atau paper yang mengatakan selain chlorexidin ini mencegah atau bisa bersifat antibacterial agent maka dia akan meningkatkan kekuatan perlekatan local anestesi kadang-kadang kita perlukan karena kita membutuhkan suatu area yang apa namanya bersih kemudian pasien tidak tidak merasa sensitif pada waktu kita tekan dan sebagainya kadang-kadang kita butuh local anestesi dan sebagainya oke tujuannya untuk supaya kita bisa meningkatkan setting pressernya ini adalah salah satu saya ambil dari paper ini dan ini suatu poin yang perlu kita perhatikan oke oke sekarang ini ada hubungannya dengan bahan apa yang akan kita pakai ya dengan restorasi apa yang kita pilih yang pertama adalah kita coba mengenal sistemnya dulu ya kalau sejawat ingin seperti saya katakan anda sejawat ingin melakukan suatu restorasi yang estetik yang main tujuan utamanya adalah estetik maka kita perlu menggunakan suatu restorasi yang sifatnya light curing tadi saya katakan light curing atau at least dual curing ya itu kalau kalau di evocular sistem kita namakan dia varioling ya kalau di Eropa varioling aja tapi kalau di Asia dia memakai varioling N jadi sifat daripada sifat daripada bahan semen ini adalah light cure dan dual cure oke nah kalau sejawat mulai menggunakan suatu restorasi atau mengerjakan restorasi vinil maka ini adalah salah satu pilihan yang ideal yaitu dengan kita memakai varioling estetik dimana kita kalau kita memakai sistem ini maka sistem ini adalah dengan searing datang dengan satu searing dengan base tetapi dia juga selalu dikombinasi dengan try-in pasta jadi Anda bisa kalau misalnya melakukan suatu try-in daripada veneer atau tin crown ternyata kurang gelap kurang terang sedikit maka kita bisa mencoba dulu dengan yang dinamakan try-in pasta ada tiga jenis warna semuanya kita bisa coba itu hanya kita cuci simple kita cuci karena itu dari biserin juga atau kalau tidak kita bisa menggunakan varioling estetik yang dual cure system atau varioling N N ini adalah sistem yang lama berarti dari bis dan kataris oke nah selain itu jadi saya katakan total edge itu adalah dia kalau kita butuh estetik dan akan mendapatkan bone strength yang paling tinggi the next nya adalah kita memakai suatu sistem yaitu self cure kita tetap bisa memakai silica ground atau jenis daripada reinforced glass ceramic atau oxide ceramic atau metal komposit dan sebagainya tetapi jenis ini adalah kita memakai yang cell cure jadi kita tidak memakai total edge tidak pakai edge tidak pakai bonding dan sebagainya tetapi kita hanya menggunakan primer A dan B nanti saya jelaskan di belakang ya dimana primer A dan B ini salah satunya primer A nya ini adalah mengandung inisiator jadi aktifator karena kalau multilink ini tidak ketemu dengan aktifator ini dia tidak akan bisa mengeras sempurna oleh karena itu kita harus memakai multilink primer A dan B kita mixing oke berikutnya adalah convenience kalau misalnya sejauh giginya mati dan sebagainya tidak mau repot dan sebagainya maka kita memakai cell adhesive kita namakan multilink speed anda cepat suatu restorasi yang tidak ideal semua opaque jadi tipenya hanya simple anda bersihkan crown nya setelah selesai dengan ipoclean kemudian atau misalnya alkohol kalau anda tidak punya clean setelah itu hanya simple hanya aplikasi restorasinya anda insersi seat ke gigi selesai tanpa kita melakukan suatu edging step tanpa kita melakukan primer step jadi sistem ini hanya seperti sistem konvensional hanya kita apply kita insersi selesai tapi kembali kita ingat bahwa total edge mempunyai bonding yang paling tinggi dan dia paling estetik kemudian self curing dia cukup tinggi bondingnya lebih simple tetapi sedikit ada step kita memberi primer tetapi kalau kita mau convenience lebih cepat maka kita memakai self adhesive sistem tetapi kita tahu kekuatannya bondnya sedikit akan lebih rendah oke kasus kasusnya oke sebelum kita kita putus ya tapi ada suara ada gambarnya ada suaranya ada gambarnya juga ada di tempat saya hilang lagi sebentar di tempat saya kok ada gambarnya ya sorry Andreas ada dok gambar ya ya itu gambar itu freeze itu bisa saya sebentar oke saya balik lagi sudah sorry saya tidak tahu problem ini ya sering terjadi karena apa namanya internetnya tidak stabil oke 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 maaf maaf Oke saya teruskan dulu Maaf 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 Oke maaf saya teruskan dulu Bisa kelihatan Andreas Oke saya teruskan dulu Saya kehilangan filenya dulu Saya ada masalah dengan internet maupun laptop saya Oke ini adalah bagaimana kita melakukan suatu penyemenan Yaitu dengan varioling atau dual cure Jadi dual cure ini garis besarnya akan saya pakai Kalau saya perkirakan sinar saya tidak akan mencapai bahan semen secara total Jadi kalau ada satu bagian yang lebih dari satu setengah mili Maka saya akan memilih memakai dual cure Jadi saya akan memilih restorasi penyemenan ini dengan misalnya dengan crown atau inlay atau onlay dan sebagainya Oke ini adalah pilihan salah satu contoh yaitu saya memakai inlay Oke ini adalah inlay imax Kita tahu imax ini adalah Lithium disilicate Jenisnya yang press Oke Sejauh harus setelah kita coba Maka harus kembali Mengingat bahwa ini adalah setelah ini adalah kita melakukan free treatment dulu Kita menggunakan asam hidrophoric 5% selama 20 detik Setelah itu kita cuci Kemudian kita apply monopod Kita tunggu sampai 1 menit atau 60 detik Nah bagaimana dengan giginya Giginya Karena ini kita menggunakan dual cure dengan sistem total edge Maka akan saya etsa Permukaan daripada enamel 15-20 detik Dentin 10-15 detik Saya cuci Kemudian saya apply dengan adhesif universal Oke Setelah itu Base dan katalis kita aduk Dan akan kita insersikan Setting disini Oke Nah ini yang Coba jangan lupa Tujuannya tadi saya katakan Adalah bagaimana kita menggunakan Liquid strip ini sebagai eye blocker Oke Setelah itu kita sinar Berikutnya adalah kita menggunakan dengan self cure Self cure berarti kita menggunakan jenis yang multi link Oke Kembali sama karena ini adalah gelas ceramik Oleh karena tadi saya katakan setiap awal kita harus tahu jenis dari bahan restorasi kita Supaya kita tidak keliru melakukan suatu service treatment Ya dan kita harus tahu bagaimana kita melakukan service treatment Setelah kita menunjukkan Setelah kita Setelah kita Setelah itu langsung Restorasi ini kita masukkan Tetapi sebelumnya Jadi jangan lupa Maaf ini harusnya fotonya yang sebelumnya Berarti giginya Akan saya Karena ini adalah jenis self cure Maka harus kita aplikasi dengan multi link A dan multi link B Primer Kita mixing Kemudian kita aplikasi Kita tunggu sampai 20 second Ini tidak boleh dicuci Tidak boleh disinar Cukup kita keringkan Kemudian setelah itu multi linknya kita sitting Bersama restorasinya Nah Sinar disini adalah sebagai inisiator Jadi ini masih option buat sejawat Kalau kepingin agak cepat Dalam arti untuk membersihkannya Sisa semen Supaya kita Kadang-kadang ini yang menjadi masalah Kita tunggu terlalu Apa Kita bersihkan secara lebih cepat Dia masih belum touch stage Tapi kadang-kadang kita kelupaan Kelewatan Maka kita kesusahan sekali untuk membersihkan Oleh karena itu Meskipun ini self cure Ini ada suatu option Anda bisa sinar Mesial, distal, lingual Jadi Bukal Mesiu bukal Satu detik Distal bukal satu detik Kemudian Distal lingual satu detik Mesiu lingual satu detik Satu detik, satu detik, satu detik Atau dua detik cukup Maka setelah itu langsung dibersihkan Ya Tetapi Anda harus ingat bahwa Ini masih belum Polimerisasi secara maksimal Yang sebelah dalamnya Tujuan daripada ini Supaya Anda Fast cleaning Jadi membersihkannya mudah Ya Pada dia waktu distal Maka kita membersihkannya simple Cepat Dan gampang untuk kita bersihkan Ya Jangan sampai nanti Terus kelewatan Nah Kalau kelewatan Sampai dia masuk ke proksimal Makanya menjadi Biasanya menjadi problem Jadi menjadi malapetaka buat kita Oke Jadi ini adalah option Dengan kita curing di daerah permukaannya Ya Saya coba Oke Oke Sebentar saya coba Jadi yang saya cari tadi sebelum Bagaimana dengan gigi sendiri Kalau kita mau Melakukan suatu penyemenan Maka setelah kita membersihkan Atau setelah kita melepas Restorasi sementara Maka kita harus membersihkan permukaan daripada gigi Ya Maka Pilihan yang paling ideal adalah Bagaimana kita memakai suatu pasta Dimana pasta ini adalah Pasta yang free Fluor Ya Karena kita tahu Fluor Eugenol Itu akan mengambat Polimerisasi daripada Adhesive system Oleh karena itu Kita Carilah Atau kita Sejauh Tidak harus pandai memilih Bahwa Pilihlah suatu pasta Profilaksis Yang tidak mengandung Fluor Oke Jadi ini Sebelum kita melakukan suatu restorasi Maka kita Wajib untuk melakukan suatu Pembersihan Atau kita melakukan suatu Cleaning di daerah permukaan Atau struktur gigi Oke Berikutnya adalah Multilink Inlay Oke Kita punya bahan Model Nah Kita jangan lupa Sebelumnya adalah Kita coba dulu Oke Setelah kita coba Maka Kita Mencampur Primer A dan B Tentunya Jangan lupa Kalau setelah kita Melakukan Try in Maka Itu adalah Inlay Maka Inlaynya Tadu berkaji Harus di etching Kalau Inlay itu Dari kelas Ceramic Atau lithium Di silicate Kalau itu Anda Membuat dari Okside Atau Okside Ceramic Atau sirkunia Maka Anda Hanya perlu Membersihkan dengan Hypoplin Kemudian Kita aplikasi Dengan Monofone Nah Ini adalah Primer A dan B Yaitu Untuk Giginya Oke Ini adalah Primer A dan B Kita aplikasi Oke Saya tunggu 20 second Kemudian Saya keringkan Oke Tidak Jadi Primer A dan B Tidak perlu Tidak perlu Disinar Kita keringkan Kita bluk keras Sampai kering Kemudian Bahan Multilinknya Atau Semen Multilinknya Kita aplikasi Langsung ke Gigi Nah Ada satu Satu Alat Cuman sekarang Agak susah Apalagi pandemik Yaitu Viva Stick Gimana Kalau barang yang kecil Seperti gini Maka Sebaiknya kita Memakai Maaf Kita memakai Viva Stick Ya Cuman Kemungkinan Susah Untuk kita cari Apa benar ya Andreas Masih punya Viva Stick Masih kosong Ini Sangat Sangat Bagus Terutama Daerah Posterior Ini pun Juga Viva Stick Agak Sudah Kada luarsa Sehingga Dia Perlekatan Tidak Bagus Tapi Yang Asli Bagus Benar-benar Dia Mudah Benar-benar Stick Benar-benar Bagus Nah Tadi saya katakan Disini Maaf Saya tunjukkan sedikit Apakah Anda mau Option Dengan Light Curing Option Ini sangat ideal Saya katakan Sangat membantu Buat kita Untuk Cleaning Ya Dikatakan With Light Curing Option Anda tidak pakai Tidak masalah Tetapi Kalau saya Di daerah posterior Saya selalu Pakai Light Cure Satu detik Satu detik Atau kita namakan Quarter Teknik Jadi kita Beri Sinar dulu Satu dua detik Satu dua detik Kemudian kita bersihkan Setelah itu Setting Pasiennya disuruh Bite Bikin dengan Cutting Itu sangat ideal Dan itu Membuat Kerja kita Lebih simple Oke Nah Itu kalau Sejahat mau Melakukan Suatu Light Curing Option Ya Setelah itu Kita bersihkan Dari Empat Empat Sudut Oke Masih mudah Kita bersihkan Karena Kalau Dikatakan Sejauh Adesim ini Sangat Susah Kita bersihkan Kalau dia Sudah Curing Sempurna Oke Itu masih bisa Kita bersihkan Oke Oke Ini adalah Multilink Kemudian Berikutnya Adalah Multilink Speed Atau Share Adhesive Ini pun Juga Simple Sekarang Tidak Perlu Apa Prepare Untuk Giginya Kita bersihkan Seperti Tadi Ya Kita Hanya Butuh Multilink Speed Tidak Butuh Primer Dan sebagainya Kenapa Demikian Nanti Ada Penjelasannya Jadi Anda Tidak Perlu Pakai Primer Tidak Perlu Pakai Macem Macem Oke Jadi Ini Cuma Simple Ada Aplikasi Kemudian Kita Tunggu Sampai Mengeras Jadi Ini Adalah Tahap Yang Tidak Terlalu Susah Dan Convenience Satu Lagi Jangan Lupa Anda Kalau Untuk Apa Namanya Resin Semen Ini Jangan Lupa Menyediakan Flossing Untuk Membersihkan Benar-benar Pada Daerah Proxima Oke Oke Saya Lanjutkan Ini Ini pun Juga Sama Kita Butuh Tetap Karena Dia Pakai Sirkon Maka Kita Butuh Evoclin Kita Bersihkan Kita Kasih Monopon Ini Masih Multilink Kita Tidak Lupa Pakai Liquid Strip Oke Jadi Kalau Ini Adalah Meskipun Anterior Tetapi Karena Saya Memakai Sirkonia Klasik Jadi Sirkonia Klasik Maksudnya Coping Atau Substructurnya Jadi Sirkonia Tapi Permukaannya Adalah Dari Kelas Ceramik Sehingga Dia Estetik Sekali Tetapi Dia Tidak Sampai Translucent Maka Kita Butuhkan Self Curing Resin Semen Ini Pun Juga Kalau Kita Pake PFM Maka Sebaiknya Kita Bersihkan Supaya Bisa Bersih Kita Beri Monobone Ini Juga Dengan Multilink Yang Sama Ya Pada Giginya Tetap Kita Pake Primer A Dan B Oke Bagaimana Dengan Self Adhesif Ini Adalah Yang Lama Multilink Sprint Tetapi Sekarang Namanya Multilink Speed Jadi Kita Tidak Perlu Mereka Treatment Pada Diara Kiki Kecuali Membersihkan Tetapi Di Dalam Kalau Itu Apa Namanya Memang Anda Kepingin Mendapatkan Suatu Bonding Yang Sangat Ideal Maka Kita Perlu Service Treatment Seperti Tadi Nah Pertanyaannya Kok Bisa Yang Lainnya Harus Pake Macem-macem Kok Kalau Self Adhesif Resin Semen Tidak Perlu Macem-macem Jawabannya Adalah Self Adhesif Ini Mengandung MDP MDP Ini Suatu Struktur Kimia Yang Yang Canggih Canggih Karena Dengan MDP Monumir Ini Dia Bisa Melakukan Bonding Pada Dentin Enamel Dia Bisa Bonding Pada Metal Dia Bisa Bonding Pada Sirkonia Sehingga Dia Tidak Perlu Adhesif Tambahan Ya Tetapi Kembali Diingatkan Sifat Perlekatannya Dia Ada Sedikit Di bawah Daripada Setur Di bawah Raki Daripada Total Edge Tentunya Jadi Anda Tidak Usah Khawatir Kok Bisa Apa Nanti Terus Ini Cuma Akal Akalan Dari Pabrik Tidak Sir Adhesif Ini Memang Dipuat Untuk Convenience Kita Karena Dia Mempunyai MDP Sebenarnya MDP Ini Kalau Anda Cari Adalah Kalau Misalnya Anda Sering Pakai Sirkonia Kemudian Ditawari Dok Pakai Sirkonia Primer Nah Itulah Di dalam Sirkonia Primer Itu Ada MDP Kalau Di Produk Ivoclar Anda Tidak Perlu Pakai Itu Tetapi Anda Perlu Pakai Monobon Setelah Itu Pakai Adhesif Maka Sudah Ada MDP Oke Nah Ini Yang Agak Sedikit Kompleks Yaitu Veneer Veneer Ini Preparasinya Enak Menyenangkan Tetapi Yang Tidak Menyenangkan Adalah Bagaimana Membersihkan Sisa Semennya Terus Terang Kadang-kadang Kita Butuhkan Jauh Lebih Rumit Atau Pekerjaannya Lebih Lebih Membutuhkan Konsentrasi Lebih Daripada Kita Preparasi Ini Menurut Pendapat Pribadi Saya Tetap Sama Kalau Di Kiki Kita Pakai Total Edge Kita Pakai Bonding Universal Oke Kemudian Veneernya Ini adalah Full Veneer Hampir Kita Katakan Crown Tapi Masih Masih Kita Namakan Full Veneer Kita Pakai Edge Kemudian Monobone Ada Dua Pada Awalnya Itu Ada Dua Option Satu Anda Mau Menggunakan Dual Cure Atau Anda Menggunakan Light Cure Aja Kalau Anda Mau Menggunakan Dual Cure Tetapi Saya Sarankan Sekali Lagi Kalau Anda Menggunakan Sementasi Untuk Veneer Jangan Sekali Menggunakan Dual Cure Karena Anda Akan Dibatasi Waktunya Dalam Waktu Membersihkan Dalam Waktu Setting Memperbaiki Posisi Dan Sebagainya Yang Paling Ideal Untuk Sementasi Veneer Adalah Kita Menggunakan Light Cure Sement Atau Light Cure Sistem Sehingga Kalau Sejauh Punya Vario Link Sudah Beli Misalnya Vario Link N Dimana Ada Base Dan Katalis Maka Pakailah Base Saja Setelah Kita Curing Maka Dia Menjadi Light Cure Tetapi Kalau Anda Punya Vario Link N Kemudian Anda Mau Insersi Inlay Seperti Tadi Atau Only Atau Crown Anda Bisa Mencampur Base Katalis Dan Menjadi Dual Cure Jadi Ini Cukup Convenience Buat Sejauh Sekalian Setting Jangan Lupa Setelah Itu Ada Beberapa Step Yang Kita Nanti Saya Lebih Saya Jelaskan Di Video Ada Beberapa Extra Tools Extra Alat Alat Kecil Yang Kita Butuhkan Kalau Disini Dia Menggunakan Contoh Disini Adalah Dia Menggunakan Plastic Strip Dengan Wedge Dari Kayu Tetapi Saya Lebih Jenderung Nanti Pakai Plumbing Tip Sama Saja Siap Mana Yang Convenience Buat Lakukan Oke Nah Berikutnya Adalah Saya Teruskan Dulu Satu Ini Case Yang Terakhir Yaitu Bagaimana Kita Menggunakan Fiber Rangeforce Post Composite Post Ada Berbagai Cukup Banyak Pertanyaan Pada Waktu Waktu Yang Lalu Kok Post Saya Terutama Fiber Post Ini Kok Gampang Lepas Yang Lepas Pus Pus Nya Ikut Lepas Kenapa Demikian Oke Stepnya Kita Tahu Setelah Perawatan Indo Kita Drill Kita Buangkan Kita Buang Apa Namanya Kutap Bahan Pengisinya Kita Sisa Paling 4-5 Miri Kemudian Kita Persihkan Kemudian Kita Apa Kita Eca Tetapi Sebelumnya Kita Tahu Bahwa Setelah Kita Coba Viber Post Kemudian Kita Eca Karena Ini Dari Komposit Maka Eca Yang Kita Gunakan Tuk Pakai Asam Fosfat 60 Second Kita Bersihkan Kembali Jangan Lupa Kita Tetap Pakai Monobone Karena Dia Akan Bekerja Dengan Segala Macam Bahan Yang Ada Ini Adalah Untuk Memperkuat Pada Bagian Restorasinya Oke Oke Nah Bagaimana Sekarang bagian Struktur Kikinya Struktur Kiki Ini Yang Kritikal Karena Apa Karena Kita Butuh Bonding Nah Bonding Pada Di Daerah Di Daerah Kiki Maka Anda Akan Berhadapan Dengan Kedalaman Yang Kira-kira Bisa Sampai 10 Mili Dimana Kedalaman 10 Mili Kita Tahu Kita Tidak Akan Bisa Sinar Mencapai Daerah Tersebut Maka Yang Perlu Sejawa Cari Sekarang Dan Kadang-kadang Terus Terang Aja Susah Untuk Kita Dapatkan Adalah Dual Cure Bonding Sistem Ya Kalau Dulu Masih Ada Excite DSC Namanya Mungkin Sekarang Agak Susah Betul Andreas Bahan Ini Ya Saya Sementara Masih Bisa Mendapat Dari Bisco Maaf Saya Beritahu Sedikit Karena Ini Cukup Penting Ya Jadi Adalah Secure Bonding Karena Apa Karena Kita Butuh Bonding Di Dalam Gigi Di Dalam Salurannya Kalau Kita Memakai Salurannya Nggak Jelas Nggak Jelas Halo Bisa Jelas Andreas 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 Bisa 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 Jelas Bisa Bisa Oke Maaf Saya Balikin Sedikit Jadi Oke Ini 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 adalah Yang 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 Kritikal Buat Kita Bagaimana Kita Melakukan Bonding Pada Daerah Saluran Akar Jadi Mau Tidak Mau Kita Harus Mencari Suatu Bonding Dimana Bonding Ini Sistemnya Dual Cure Atau Self Cure Oke Ini Yang Yang Kuncinya Sehingga Perlekatan Pada Di Daerah Saluran Akar Dengan Fiber Push Ini Bisa Dapat Perlekatan Yang Ideal Nah Pertanyaannya Adalah Setelah Ini Kenapa Kok Kita Tidak Melakukan Penyemenan Dengan Misalnya Dengan Self Adhesive Kemudian Atasnya Kita Kita Beri Core Bahan Core Banyak Riset Mengatakan Bahwa Kalau Kita Mempunyai Suatu Sistem One Block One Block Itu Dalam Arti Fiber Push Itu Adalah Komposit Kemudian Resin Atau Semen Yang Juga Berupa Komposit Yaitu Suatu Core Dimana Core Ini Selain Dia Berfungsi Sebagai Core Untuk Membentuk Mahkota Dia Juga Bisa Sebagai Bahan Sementasi Tetapi Sementasi Hanya Khusus Untuk Fiber Push Sehingga Bentukan Daripada Fiber Push Sampai Ke Core Ini Menjadi Suatu One Block System Jadi Ini Adalah Suatu Bentukan Yang Paling Ideal Oleh Karena Itu Saya Sarankan Kalau Sejawat Menggunakan Atau Membentuk Membuat Core Karena Apa Namanya Giginya Sudah Sisa Tinggal Hampir Sisa Akar Misalnya Maka Kita Harus Membuat Suatu Kondisi Meng-create Kondisi Itu Menjadi One Block System Jadi Semua Berupa Komposit Dan Apa Sementasinya Juga Bahannya Berupa Bahan Core Oke Oke Berikutnya Adalah Bukan Berupa Sementasi Tetapi Lampu Unit Yang kita Pakai Kadang-kadang Kita Karena Kita Misalnya Ada Pasien Kita Butuh Waktu Konsentrasi Dan Sebagainya Sampai Kadang-kadang Mungkin Terlalu Exciting Dan Sebagainya Pada Beberapa Pasien Yang Mungkin Mempunyai Unit Baru Unit Sekarang Adalah Sudah Canggih Kalau Yang Gambarnya Saya Yang Kanan Maaf Pointer Saya Kebetulan Tidak Matching Semua Dengan Ini Saya Tidak Bisa Menunjukkan Yang Sebelah Kanan Ini Adalah Dengan Menggunakan Halogen Biasa Yang Old System Maka Anda Oke Anda Melakukan Suatu Penyemainan Finir Mungkin Tidak Dimatikan Tetapi Pada Unit Yang Baru Sekarang Ada Sistem Daylight Mode Yang Daylight Yaitu LED Yang Putih Memang Bagus Untuk Kita Untuk Examination Dan Sebagainya Untuk Mencocokkan Warna Dan Sebagainya Tetapi Kalau Anda Memakai Daylight Mode Daylight Maka Dia Akan Dengan Segera Melakukan Polimerisasi Pada Semen Anda Jadi Hati-hati Kalau Terutama Anda Melakukan Sementasi Dengan Untuk Finir Dengan Menggunakan Daylight Maka Optionnya Berikutnya Adalah Kita Memakai Option Yang Komposite Mode Jadi Warnanya Oranya Maka Itu Safe Untuk Sementasi Anda Ini Hanya Saya Ingatkan Karena Finir Begitu Dia Sudah Kepasang Maka Itu Menjadi Suatu Malapetaka Buat Kita Semua Mau Dilepas Susah Dilepas Anda Harus Prepara Membersihkan Lagi Dan Sebagainya Ini Hanya Untuk Mengingatkan Hati-hati Apalagi Buat Sejawat Yang Punya Unit Yang Baru Dengan Sistem Yang Lebih Canggih Sekarang Kalaupun Halogen Masih Masih Punya Waktu Cukup Banyak Tetapi Kalau Yang Baru Anda Harus Benar-benar Hati-hati Oke Demikian Juga Dengan Light Curing Kalau Kita Sudah Mulai Memakai Dengan Menggunakan Apa Namanya Restorasi Kita Memakai Vini Dan Sebagainya Jangan Lupa Kita Menggunakan Suatu Curing Yang Benar-benar Powerful Ya Yaitu Dengan LED Dan Sebagainya Bluefish Saya Juga Tidak Promosi Tapi 90% Alat Sina Saya Pakai Bluefish Karena Dia Yang Paling Sistemnya Yang Kemampuan Atau Long life Dia Yang Paling Bagus Dan Juga Keunggulannya Salah Satu Adalah Polywave Jadi Di Dalam Unit Ini Mempunyai Beberapa Pajang Gelombang Sehingga Segala Macam Inisiator Yang Ada Di Komposit Ini Bisa Curing Tidak Semua Light Curing Mempunyai Aspek Seperti Begini Anda Sejawat Harus Hati-hati Oke Oke Sedikit Tambahan Ini Hubungannya Dengan Pandemic Tadi Saya Juga Melihat Mengenai Saksion Ekstra Saksion Dan sebagainya Tapi Ini Dari Seki Bagaimana Kita Shortening Treatment Time Buat Kita Saya Terus Terang Saya Praktik Di Surabaya Saya Tetap Praktik Dalam Kondisi Apapun Tentunya Dengan Maksimum Proteksi Tetapi Ada Beberapa Aspek Yang Saya Coba Untuk Saya Perhatikan Salah Satunya Bagaimana Kita Memperpendek Treatment Atau Waktu Treatment Kita Ke Pasien Yang Pertama Adalah Kita Lihat Adalah Bonding Kalau Sejawat Istilahnya Kepingin Benar-benar Aduh Saya Kepingin Lebih cepat Maka Pilihan Utama Sekarang Adalah Anda Pakai Bonding Tipo Yang Universal Gimana Dengan Universal Ini Anda Bisa Memakai Secara Total Edge Maupun Sharp Edge Jadi Dua-dua Anda Bisa Pakai Tetapi Kalau Sejawat Memang Benar-benar Menginginkan Segera Selesai Maka Dengan Bonding Dengan Level Universal Maka Anda Bisa Menggunakan Secara Sharp Edge Ini Yang Pertama Oke Yang Berikutnya Kalau Belakang Posterior Maka Pertimbang Karah Memakai Papil Ya Karena Dengan 4 mili Maka Dia Masih Kita Masih Mampu Untuk Kita Sinar Karena Dia Mempunyai Apa Namanya Sensitivity Filter Ya Dan Juga Dia Mempunyai Yang Kita Makan Seringkat Stress Reliver Jadi Kalau Juru Kalau Banyak Kita Sinar Maka Seringkatnya Besar Tetapi Dengan Sistem Park Field Maka Stress Nya Atau Seringkatnya Bisa Kita Perkecil Tetapi Curing Nya Bisa Sempurna Ya Jadi Dengan Kedalaman Misalnya 2-3 mili Maka Anda Bisa Makan Curing Satu Kali Tidak Perlu Aplikasi Secara Incremental Atau Layer Per Layer Ya Ini Akan Membantu Untuk Mempersingkat Waktu Anda Treatment Anda Oke Berikutnya Kalau Misalnya Mencetak Apalagi Cuma Satu Gigi Cetak Dengan Double Art Technic Berarti Sekali Cetak Artinya Satu Kali Gerakan Pasiennya Anda Akan Mendapat Cetakan Pada Daerah Crown Ini Kekurangannya Adalah Maksimal Dua Gigi Tidak Bisa Kita Gunakan Untuk Jembatan Yang Panjang Maksimal Hanya Dua Gigi Misalnya Solitaire Crown Dua Gigi Oke Tetapi Kalau Sistemnya Jembatan Saya Tidak Menyarankan Pemakai Ini Ini Hanya Satu Crown Atau Dua Crown Maksimal Sehingga Satu Kali Gerak Satu Kali Cetak Selesai Kita Bisa Mendapat Occlusal Cetakan Daripada Crown Kita Misalnya Antagonis Kita Dapat Catan Kegit Kita Dapat Ini Suga Salah Satu Teknik Yang Banyak Sekali Saya Gunakan Berikutnya Adalah Anda Perlu Memperhatikan Bahan Ini Karena Bahan Ini Selain Dia Estetiknya Sangat Bagus Kekuatannya Juga Ideal Sehingga Yang Kita Katakan Adalah Keunggulannya Adalah Dia Bisa Sampai Kita Preparasi Hanya 0,3 Sampai 0,5 Jadi Contoh Simpel Ini adalah Pasien Selama Pandemik Pasien Pasien Kelihatannya Erosi Maka Saya Tidak Mengurangi Apa-Apa Lagi Proximal Yang Saya Kurangi Tetapi Dengan Kita Memakai Lithium Di Silikit Maka Kita Daerah Bukal Itu Meskipun Tipis 0,3 Atau 0,5 Maka Kekuatannya Cukup Bagus Dengan Cacatan Anda Memakai Sementasi Yang Ideal Yaitu Dengan Dual Cure Perkatannya Anda Tidak Perlu Khawatir Ini Mempersingkat Waktu Karena Anda Tidak Perlu Preparasi Macem-macem Waktunya Cukup Simpel Waktu Jerset Juga Tidak Terlalu Lama Nanti Insersi Pun Juga Simpel Sekali Oke Oke Saya Coba Sedikit Ini Adalah Share Saya Yang Terakhir Andreas Sebentar Sementasi Finir Oh Sorry Oke Ini Bahan-Bahan Yang Saya Siapkan Kalau Kita Insersi Finir ETSA Jangan Lupa Tentunya Kemudian Universal Jangan Lupa Ini Adalah Tipe Pen Atau Anda Memakai Tipe Bottle Oke Ini Yang Saya Katakan Adalah Pamping Tip Kalau Tadi Di Slide Sebelumnya Memakai Plastik Strip Oke Tapi Saya Saya Pribadi Saya Lebih Suka Memakai Plumbing Tip Kemudian Saya Tunjukkan Satu Alat Yang Sering Saya Pakai Untuk Membersihkan Untuk Membersihkan Sisa Semen Sebenarnya Ini adalah Ya Gambarnya Gambarnya Gak jalan Sorry Sorry Bisa kelihatan Andreas Bisa Bisa Oke Sekarang Jalan Andreas Ya Oke Maaf Jadi kita Siapkan Ponding ETSA Ponding Kemudian Kita Menyiapkan Pelambing Tip Ini Terserah Dari Sejawat Mana Yang Convincian Buat Sejawat Tapi Saya Memilih Pelambing Tip Kemudian Juga Saya Memakai Willen Ini Sebenarnya Adalah Kuret Dari Ufrid Tetapi Sangat Tajam Dan Sangat Kecil Untuk Membersihkan Sisa Sisa Semen Atau Ada Bembicara Atau Speaker Yang Memakai Blade Saya Tidak Terlalu Suka Memakai Blade Memakai Microbrass Kita Butuh Cukup Banyak Kemudian Kita Butuh Varioling Aesthetic Yang Light Cure Bukan Dual Cure Light Cure Kemudian Kita Butuh Liquid Strip Seperti Tadi Tidak Lupa Kita Butuh Dental Floss Cukup Banyak Yang Harus Kita Siapkan Kemudian Pre-treatment Sama Seperti Seperti Gambarnya Hilang Lagi Ini Kelihatan Oke Oke Bonding Struktur Kiki Maka Akan Saya Lakukan Atau Protect Dari Gigi Sebelahnya Akan Saya Lakukan Sedini Mungkin Dalam Arti Gigi Sebelah Sebelah Itu Akan Saya Protect Sedini Rupa Sehingga Dia Tidak Terkena Bonding Maupun Etching Sehingga Pada Waktu Proses Pembersihan Itu Akan Lebih Mudah Ya Kalau Itu Disitu Kita Etching Terus Kena Bonding Maka Itu Menjadi Problem Lagi Oke Ini Simple Ini Yang Perlu Saya Ingatkan Setelah Itu Biasanya Plumbing Tap Saya Buang Lagi Saya Beri Saya Saya Pakai Yang Baru Oke Treatment Finir Sama Pakai Etching Dan Sebagainya Videonya Mati Ya Ya Videonya Mati Video Yang Terakhir Oke Jadi Setelah Etching Sagi Maka Plumbing Tap Saya Buang Saya Bentuk Lagi Saya Pasang Yang Baru Lagi Oke Saya Pakai Viva Stick Ya Meskipun Sekarang Agak Susah Mencari Tentunya Kita Kalau Kita Memasang Atau Maaf Kalau Kita Mau Inser Sifinir Ya Saya Terus Terang Saya Biasanya Yang Membantu Saya Perawatnya Tidak Satu Tetapi Dua Ya Karena Satu Nantinya Dia Akan Membantu Untuk Fiksasi Atau Membersihkan Sisa Semen Dengan Dental Floss Dan Sebagainya Yang Satunya Nanti Akan Membantu Mempersiapkan Segala Macam Pre-treatment Daripada Finir Ya Mempersiapkan Semua Bersamaan Itu Kita Akan Mempersiapkan Gigi Si Pasien Ya Jadi Kita Bisa Bersama Nanti At least Pasien Dental Dental Nurse Atau Atau Asisten Kita Kita Perlu Dua Orang Oke Nah Satu Lagi Yang Penting Ya Ini Yang Saya Suka Saya Memakai Light Cure Dimana Light Cure Ini Punya Punya Suatu Tip Ya Namanya Point Cure Lens Ya Jadi Ini Sangat Sangat Berguna Untuk Kalau Kita Insersi Dari 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 Vinyl Ya Kita Lihat Kalau Itu Tidak Kita Beli Point Tip Maka Cukup Lebar Tapi Begitu Kita Pasang Point Tip Maka Hanya Pada Daerah Yang Dia Curing Ini Penting Untuk Fiksasi Awal Oke Sebenarnya Sebenarnya Kita Bisa Memakai Tryin Kalau Tryin Sudah Oke Warna Oke Maka Kita Menggunakan Legcure Andreas Andreas Halo Andreas Iya Dok Sorry Ada Suara Yang Masuk Iya Tadi Ada Yang Masuk Tapi Sudah Mati Oke Jadi Kita Hanya Memakai Satu Bahan Yaitu Base Atau Sistemnya Kita Namakan Light Cure Base Nah Kita Tetap Memakai Kita Namakan Viva Stick Nah Yang Pertama Tekanannya Jangan terlalu Kencang Dulu Begitu Masuk Setting Tekanan Ringan Maka Anda Lihat Tangannya Ada Empat Maka Mulai Perawat Atau Dia Yang Memegang Fixasi Maka Saya Membersihkan Pertama Kali Dengan Menggunakan Micro Brush Oke Setelah Berkurang Maka Pressure Kita Tambah Ini Micro Brush Viva Stick Sudah Terlalu Lengket Kita Beri Tekanan Berikutnya Sisanya Keluar Lagi Kita Bersihkan Lagi Oke Nah Palatal Juga Oke Kemudian Pada Final Tekanan Setelah Itu Nah Ini Masih Keluar Oke Kita Bersihkan Dengan Dental Plus Di Dari Proximal Ini Tidak Terlalu Ideal Modelnya Tetapi Step Step Ini Persis Sama Yang Selalu Saya Lakukan Oke 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 Nah Kita Bersihkan Lagi Sampai Dengan Pressure Yang Maksimal Sudah Tidak Ada Sisa Maka Kita Curing Saya Saya Punya Saya Biasanya Prefer Akan Saya Curing Di Daerah Palatal Dulu Daerah Yang Less Estetik Dulu Itu Yang Saya Curing Ya Oleh Karena Itu Saya Suka Memakai Ini Karena Ada Point Curing Ya Dengan Hanya Pada Daerah Disitu Daerah Di Palatal Kita Curing Jangan Sampai Kep 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 oke kita fiksasi maksimal kemudian kita curing hanya beberapa detik kalau kita pakai late cure yang ideal maka anda perhatikan hanya beberapa detik dan pada satu daerah yang sempit maka finir itu sudah setting tidak bisa goyang jadi dalam arti kalau vivastik itu saya angkat saya tarik dia tidak tidak bergerak sama sekali tetapi kalau anda perhatikan disitu maaf ya sisa semennya masih bisa kita bersihkan oke ya jadi itulah itulah pentingnya kita melakukan suatu suatu point atau satu titik kita cure dulu dimana daerah yang non estetik dulu sehingga kita bisa membersihkan lebih lanjut ya setelah itu kita beri glycerin air blocker kita sinar ya point tape nya kita buang kita sinar setelah itu kita buang separatornya sisanya kita bersihkan saya lebih suka pakai wheelen pasti akan tetap pasti akan ada sisa saya lebih suka pakai ini karena dia sangat tipis kalau baru sangat tajam sekali ya saya terus terangkan meskipun saya pasang implant saya kalau membersihkan veneer pakai blade saya kok ya ngeri jadi saya lebih cenderung memakai alat ini dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya kita polishing polishing yang kita pakai kita pakai polishing dari komposit ya untuk komposit sistem oke slide terakhir Andreas bagi sejawat kalau misalnya kepikin tidak keliru maka kalau anda mencari di google maka anda akan ketemu yang kita namakan sementation navigation system dari ECOCLAN dia punya step by step ya mengenai sementasi bahannya maupun caranya sehingga sejawat tidak sampai keliru kalau misalnya lupa waduh apa ya yang saya pakai maka bukalah website ini mengenai sementation navigation system ya ini sangat-sangat membantu supaya kita tidak lupa dan kita tidak sampai keliru oke mungkin sampai disini dulu conclusionnya adalah bahwa kalau kita kepingin kita mendapatkan clinical success secara secara long term maka kita harus create bonding kekuatan bonding antara adhesive resin juga dengan gigi maupun dengan material yang penting lagi adalah sejawat juga harus mengerti understanding the principle limitation dari material entah itu material itu all ceramic ceramiknya anda sejawat harus tahu jenis-jenisnya kalau misalnya sejawat misalnya aku-laku tanyalah di data lab ini bahannya apa yang ideal saya pakai pada kasus seperti ini kemudian setelah tahu maka anda akan tahu sementasinya saya tidak mengharapkan hanya kirim order all ceramic titik tanpa anda yang minta entah itu lithium di silicate entah itu monolitik sirconia entah itu sirconia konvensional dan sebagainya maka anda harus basicnya kita harus benar-benar mengerti dulu ini seperti apa bahan materinya apa kemudian kita baru menentukan sementasinya dengan demikian saya akhiri presentasi saya malam ini saya mohon maaf saya tidak tahu kenapa laptop saya ada trouble dan juga wifi-nya terputus-putus kadang-kadang terima kasih banyak para kolega selamat malam Andreas juga Andreas terima kasih banyak mungkin ada pertanyaan yang bisa saya kasih dokter pembang saya jawab terima kasih ya dok untuk mungkin ada yang mungkin ada yang ingin bertanya ya silahkan buka mic-nya dokter ya kalau mau bertanya terang ya Andreas sebelumnya saya mendapat beberapa banyak chat suaranya tidak kedengeran kemudian selainnya tidak ada sebenarnya kemungkinan karena karena ini ya apa wifi-nya rerun lagi ya bisa diputar lagi ya materinya ya Andreas nanti sama tim digital mungkin bisa diputar lagi kalau memang videonya bisa dikirim ke kita dok ya dok terima kasih banyak ya mungkin ada dokter-dokter yang ingin bertanya kepada dokter Bambang silahkan dok untuk membuka mic-nya dokter Bambang juga videonya ya dokter yang kelihatan dimati oke karena tadi saya khawatir kalau tidak tahu dia bisa putus sendiri apa ada dokter-dokter yang ingin bertanya tentang all ceramic ya tentang sementasi maupun tentang kron maupun finir kalau ada dokter Bambang silahkan buka mic-nya dok mungkin sudah cukup jelas semua mungkin sudah terlalu malam mungkin juga dokter saya minta maaf saya ini sendirian dua setengah jam ya oh ya dok ini ada 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 yang nanya dok di kolom chat ya dok ya dari dokter Henny ya untuk menentukan iya dok ya untuk menentukan warna untuk menentukan warna semen yang baik bagaimana dok jadi gini berarti warna semen kalau dari sistem ipoklar dia sistemnya dengan value ya selalu ada yang nol nol itu berarti transparan nah memang untuk menentukan warna yang ideal kita sebenarnya bisa pakai yang dinamakan try-in pasta kalau kita beli satu set yang dinamakan varioling estetik yang light cure itu selalu akan datang dengan try-in pastanya berarti akan ada pasangan warnanya yang transparan atau warna yang light itu akan selalu berpasangan berpasangan warna light juga dengan try-innya light nah kalau misalnya sejawat punya atau punya sedikit problem dengan warna warnanya misalnya waduh ini kurang gelap sedikit maka anda sejawat bisa mencoba dengan dengan try-in yang warnanya yang dark kemudian kita lihat dulu kalau misalnya cocok it's ok sekarang problemnya adalah problemnya adalah sejawat juga perlu kalau memang benar-benar ideal kita perlu suatu range warna yang cukup tinggi cukup banyak berarti antara transparan 0 berarti bisa plus sampai 2 atau minus sampai 2 berarti kita butuh 5 jenis warna plus juga sejawat harus menyiapkan try-in try-in warnanya persis sama jadi glisterine yang diberi warna persis sekali dengan try-in warna ini kita bisa melakukan suatu koreksi kalau misalnya misalnya warna viner kita kurang ideal tetapi warna itu tidak bisa koreksi suatu perbedaan yang signifikan yang perbedaan yang minor biasanya bisa kita koreksi tetapi kalau signifikan tidak bisa jadi itu itu yang bisa saya saya tambahkan jadi warna itu warna itu jadi kita lihat hanya tersedia tersedia dikit jadi itu yang kita pakai warna warna itu untuk kita coba untuk kalau kita butuh koreksi sedikit warna itu yang untuk menentukan warna kemudian ada lagi pertanyaan kalau diambil jadi gini varioling dari dokter Lenny varioling varioling yang lama memang apoklanis apa namanya dia penawarannya penawarannya cukup agak cukup terlalu range-nya terlalu banyak jadi kadang-kadang kita bingung nah basicnya varioling itu yang kita namakan kalau sejawat punya varioling N yang N ya varioling N maka sejawat akan mendapat dua siring base dan katalis oke kalau misalnya sejawat ingin insersi secara light curing misalnya veneer veneer itu mau tidak mau harus memakai light curing maka anda hanya memakai base-nya saja katalisnya tidak usah dipakai jadi anda tinggal keluarkan dari siringnya base anda insersi di gigi seperti tadi kita bersihkan dan sebagian sisanya kita curing jadi dia menjadi light curing tetapi kalau anda punya varioling N dan anda kepengen melakukan penyinaran eh maaf melakukan penyemen secara dual cure misalnya itu adalah crown baik itu lithium disilicate crown atau zirconia crown maka anda harus mixing antara base dan katalis maka kalau base dan katalis di mix maka dia bersifat dual cure jadi anda insersi mau anda curing boleh anda tidak curing juga oke maka dia akan setting secara dual cure oke tetapi sebenarnya kalau kita katakan dual cure harus anda kita kasih inisiasi kita sinar sedikit setelah itu sinar itu akan bergerak secara semikal untuk merangsang semikal di dalamnya oke itu yang itu yang dari dokter lainnya semoga jelas ya kemudian dari Rena Maulana untuk kasus dengan penggunaan post fiber post metal apa ada indikasi tertentu untuk pemilihan semen jadi gini dokter Rena saya selalu akan mencoba untuk kalau saya punya kasus apa namanya saya punya kasus post entah itu fiber post entah itu metal maka saya akan selalu mencoba untuk membuat yang saya namakan one block system jadi semennya kalau itu metal misalnya ada ulirnya maka saya tidak akan melakukan aktifasi dengan mengulir secara aktif tetapi hanya saya masukkan secara pasif sisa celah-celahnya akan saya terisi oleh semen nah semen kalau kita tadi saya katakan kalau kita mau what block system maka kita pakai semen dari bahan core jadi bahan corenya itu kita masukkan ke saluran akar postnya kita salurkan saluran akar pasti ada sisa semen dari core yang keluar tidak apa-apa langsung atasnya kita tambah bahan core sehingga core itu akan bahan core itu akan ada dari atas dari mahkota corenya sampai ke dasar daripada saluran akar itu yang kita namakan one block system dan itu adalah sebenarnya teknik yang sangat ideal untuk mendapatkan perlekatan dan kekuatan saya sudah jarang menggunakan secara terpisah artinya postnya saya semen dulu entah itu dengan adesif entah itu dengan self-cure semen kemudian atasnya saya kasih core berbeda tidak membuang waktu dan kita tahu tadi saya katakan kalau kita one block semennya post itu berupa bahan core sampai ke atas bahannya sama maka itu hasilnya akan jauh lebih ideal itu yang itu yang itu yang saya bisa saya tampakan untuk bagaimana dengan gigi yang diskolorasi nah ini yang kadang-kadang yang harus kita harus kita perhatikannya diskolorasi apanya ini kalau saya dok kalau misalnya gigi anterior dan giginya itu diskolorasi dan itu butuh perawatan estetik diskolorasinya akan saya hilangkan atau akan saya turunkan dulu derajatnya dengan bleaching berarti internal bleaching atau kita nampakkan indubleaching itu satu-satunya step yang akan dan selalu saya lakukan untuk mengurangi diskolor kadar diskolorasinya karena kalau kadar diskolorasinya dia bisa balik atau bisa ringan maka akan lebih mudah buat kita untuk melakukan restorasi berikutnya oke kapan kita routing transparan dan kapan white nah ini tergantung dokter Lenny kembali saya katakan kalau warnanya sudah cocok ya kita pakai transparan kalau warnanya misalnya kurang light maka kita coba pakai white cement atau light cement jadi warnanya jadi jadi apa namanya trans value-nya kita 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 tambah jadi kita plus satu atau plus dua ya tergantung dari kasusnya tetapi jangan lupa dokter Lenny kalau kita memasang atau kita melakukan suatu pasang coba try entah itu crown berupa apa namanya zirconian entah itu litium di silik kita atau melitih zirconian translusen dan sebagainya maka crown ini harus selalu dibasahi jangan kering karena dicoba nanti akan ada perbedaan karena reflektor atau refleksi daripada cahayanya akan berbedaan oke mungkin itu bisa bisa menjawab ya dokter Lenny jika menggunakan pasak logam custom dokter Siti mungkin saya terus terang sudah tidak pernah menggunakan pasak logam custom pada daerah anterior itu sudah saya hindari anterior kalau kita butuh estetik karena kita butuh estetik saya selalu menggunakan fiber post dan catatannya kalau misalnya chambernya saluran akarnya besar sekali bagaimana itu gunanya kita melakukan sementasi dengan bahan core lagi chambernya yang besar itu akan terisi bahan dari bahan dasar core sehingga dia kekuatannya cukup bagus itu yang bisa saya tambahkan dokter Siti Utami jadi pasak logam sekarang apalagi yang custom saya sudah tidak pernah saya gunakan juga terutama yang perlu diperhatikan apalagi kalau misalnya gigi anterior ini mempunyai posisi atau anterior atas terutama deep dan sebagainya maka kita akan menghadapi risiko seperti risiko crack karena modulus elastisitas daripada pos metal itu sangat keras sedangkan gigi lebih lunak jadi kalau dia mendapat suatu gerakan lateral atau ekstrusi atau apa namanya kalau pasiennya dia misalnya lagi clenching dan sebagainya maka kemungkinan crack pada akar sangat besar itu jawaban saya kemudian dokter astrid bagaimana untuk pemilihan warna traen semen dengan dua material berbeda oke ya traen semen itu sudah tersedia ya oke satu sirfonia satu dengan porselen vinir sekarang adalah sebenarnya saya ada satu kasus harusnya ada di tapi saya hilang jadi kalau ini sebenarnya benar-benar akan tergantung kepada keterampilan daripada dental tendency ada banyak kasus saya memang mencoba untuk melakukan sekonservatif mungkin jadi banyak kasus saya sebagian atau satu dua gigi berupa crown berikutnya adalah berupa vinir tetapi saya mencoba oleh karena ini yang sedikit menjelaskan kalau saya memakai satu-satu memakai sirfonia berarti problemnya adalah giginya diskolorasi kemungkinan besar ini yang saya bisa lihat tepat oleh karena saya katakan kalau sampai diskolorasi maka saya akan mencoba untuk mengurangi diskolorasinya dulu sehingga penggunaan bahan ini bisa tidak terlalu tidak terlalu berbeda jauh tidak terlalu berbeda jauh kalau misalnya satu-satu itu bisa kadar diskolorasinya kita rendahkan maka kemungkinan kita bisa memakai lithium disilikit nah vinirnya dua-satu kita pakai fosilis vinir dengan bahan yang sama maka itu akan membuat kita lebih simple hidup artinya buat kita less stress tidak terlalu tidak terlalu banyak masalah nantinya tetapi kalau sudah bagaimana kalau sudah dibuat sebenarnya kalau dental teknisinya pinter tidak masalah ada beberapa saya punya beberapa kasus saya tidak mengalami masalah jadi jadi try in cement ini sebenarnya tidak harus kita pakai selama misalnya sudah match sudah cocok kalau tidak cocok baru kita memakai try in pasta kita kombinasi entah itu kita value-nya kita naikkan atau value-nya kita turunkan itu yang itu tujuannya kita pakai try in pasta mungkin itu memasukkan dari saya Dr. Astrid terima kasih mungkin ada dokter-dokter lain yang mau bertanya silahkan ada dokter ada satu mungkin ada ya dokter Mary silahkan oh iya terima kasih dokter Astrid dokter Mary silahkan masih di mute speakernya masih di mute terima kasih silahkan dok buka mic dok masih di mute itu Andreas mungkin kan terima kasih terima kasih dokter Bambang atas pengaparannya dokter webinar ini sebelum kita tutup ya sebelum kita tutup webinar malam hari ini kita foto bersama dulu dokter ya untuk dokumentasi kita silahkan buka videonya semuanya kira-kira bisa dibuka agar kita bisa foto bersama kita akan foto bersama ya tiga kali ya oke sudah semua ya dibuka oke ya saya mulai ya saya hitungan ketiga ya satu ya kita foto ya satu dua tiga oke sekarang foto yang kedua ya satu dua tiga oke sekarang foto yang ketiga satu dua tiga oke terima kasih sudah foto bersama kita oke dokter bambang terima kasih ya terima kasih kepada dokter bambang yang telah memberikan ya makalah pada saat ini semoga bermanfaat buat dokter-dokter semua juga kami berterima kasih kepada PDGI Jakarta Barat yang telah bekerjasama dengan M3I juga kepada dokter-dokter yang telah ikut serta dalam webinar saat ini dan jangan lupa ya besok mesti ada webinar untuk yang pagi dan sesi pagi serta sore juga kita mesti ada live shopping live shopping maupun post-testnya nanti tolong diisi untuk kelengkapan SKP jadi jangan lupa untuk mengisi post-testnya terima kasih dokter untuk acara webinar kali ini sampai ketemu besok di webinar secara berikutnya terima kasih dokter terima kasih selamat malam selamat malam sehat selalu semuanya oke terima kasih dokter Hedy masih di sini nih dokter Hedy masih hello hello gimana kamu kabur dok kabur ini di belanja kamu sekarang ini ya dok sil 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 mana sisi lagi buka buka mic dok 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 sisil belum dibuka halo 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 dong ini nyamar saya dok kamu gak berupai masa dok ini pipi udah tambah filler dok jadi orang blanda ya aduh makan keju dok rambutnya kok panjang aduh iya ini kena corona biar panjang ini 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 udah guntingan karena corona semua kamu gimana di kroningen dok waduh coba terakhir kita kesana saya ada meeting IDM mestinya kesana kepikiran kita lagi lockdown dok dari oktober 2 tahun yang lalu ini lagi lockdown dari oktober terus malam ada jam malam sekarang ya habis ada ada kerusuhan biasa dok lagi pada bosen di rumah ada susi susi tadi kelihatan susi ada ada halo dok aku gak buka kamera ya ini simak terus iya aku aku tadi nanya lupa dok pokoknya seru seru thank you kalau gambarnya hilang gak tahu ini laptopnya apa internetnya gak tahu bisa putus iya bisa jadi koneksi pakai apa dok first media kalau first media emang udah biasa kita tapi kayaknya kalau yang seminar malam suka ada trouble ya sinyal ini terakhir ini karena disini kan ini mereka mulai masukkan Januari jadi kadang-kadang putus-putus lagian mungkin padat karena hari ini Sabtu banyak yang banyak yang online wireless wireless pointer saya ini juga yang gara-gara karena begitu kepasangin tadi langsung down semua mungkin harus dibuang iya semoga ini biasa dok gak apa-apa tapi bagus minta sama bos sisil gak dikasih terima kasih ini terima kasih ini semua dokter masih sama-sama ini ada iya dok ini ada yang dari menado dok dokter airin terus hai malam yang mau ngobrol silahkan di ini nyala kameranya kesempatan kesempatan ngobrol kita ngobrol malam malam minggu disini masih jam 3 oh iya jam 3 siapa tau ada yang kangen sama saya udah kabur kita terakhir dulu sama Hedy Diano ya rasanya di Makassar makassar ya berapa tahun lalu eh bukan 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 daerah-daerah Tulu bukan ya apa kebanyakan sih dok semua kota muter eh aku ingatnya soalnya terakhir jalan sama dokter sisil iya gimana ya iya gimana ya yang waktu itu pamit loh dok iya udah ingat ya terakhir gimana iya jalan sama iya vokas terakhir korea oh iya susi joko tak tunggu rambutnya masa kalah lagi sama saya saya dulu sekarang menenang dokter panjang atau itu karena apa karena background gitu jangan jangan dok dokter apa si joko biar aja dok udah pandek ini ini yang namanya 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 Tuhan mengabulkan terbawa kesempatan ya bener ini gak kesal lo gitu belum ini saya habis terakhir mantu di yang gede di mel pencet cuma cerita habis gini papa mau siapa namanya namanya jennifer jennifer tadi belajar loh ikut sementasi calon calon dokter calon dokter sement oh sement finir katanya pakai varioling pakai varioling katanya musyadu translator tuh bahasa belanda bisa belanda aja ya kecil ya biasa dok masih apa kebanyakan bahasa jadi agak lambat ngomongnya iya susia itu katanya satu bahasa dulu biar gak kagum maksudnya bahasa belandanya masih kagum kayaknya kalau mau mau apa ya negur itu susah kalau cepat yang penting orang paham biasa kalau orang cerewet disuruh diganti bahasa jadi lambat kan jadi stress ini dokter lain gak ada yang mau bergabung eh Pak Andres jago loh kan belajar cocok loh Pak Andres jadi moderator bisa 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 baru salah-salah dokter ya eh makanya susah dok dulu dulu pembuh susah-susah nyari MC Pak Andres berbakat terakhir MC nya kan kamu eh siapa ini ini acara apa itu apa ya kamu jadi MC di Jakarta banyak dok kemarin dok ajaran ajaran apa ya di dental update ya dental update ya masih jalan pasti ada ya bu dental update terakhir ada tahun berapa ya tahun 2019 ada gak ya Dre 2019 ya ya 2018 kali saya 2018 saya 2018 saya di Jakarta yang terakhir sakit itu iya